Di ujung utara dunia besar yang panik, ada sesosok tubuh yang duduk bersila di atas gletser, berkultivasi dalam diam. Tanpa hukum langit dan bumi, tingkat pengolahanku akan tetap berada pada tingkat Master Soverein tak terkalahkan selamanya. Huh! Pelindung itu menghela nafas pelan. Pada saat yang sama, dia memikirkan Zhuawen dan Long Xiaotian. Ia melanjutkan, keduanya mungkin ingin menerobos masuk ke dalam zona terlarang alam atas. Aku khawatir mereka akan hancur, atau mungkin mereka sudah mati di zona terlarang alam atas. Suara mendesing. Segera setelah pelindung itu selesai berbicara, dua ledakan sonic terdengar. Kemudian, dua sosok dengan aura menakutkan turun dari langit dan menabrak dataran es. Kita sudah sampai di dunia besar yang panik. Ayo perdi keriyuka. Kata yang lebih mudah dari keduanya. Kemudian, keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan menghilang di depan mata pelindungnya. Ini, keduanya kembali dari alam atas. Mungkinkah mereka menerobos ke zona terlarang? Itu tidak benar. Keduanya pasti seperti aku. Mereka takut mati dan tidak berani menerobos ke zona terlarang. Mereka telah ditugaskan dan tidak bisa meninggalkan Aula Azure Dragon selamanya. Pelindung itu kembali sadar dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Meski dia mengatakan itu, hatinya bergetar. Ini karena dia dengan jelas menemukan bahwa aura Zhuo Wen dan Long Xiaotian jauh lebih kuat daripada saat mereka pergi ke alam atas. Ini adalah intuisinya yang tajam terhadap yang kuat. Mungkinkah mereka berdua benar-benar menyelesaikan misi alam atas? Dengan kata lain, Zhuo Wen sudah memiliki kualifikasi untuk menyempurnakan Azure Dragon Hall. Tidak, saya harus menanyakan Zhuo Wen dengan benar. Dengan itu, pelindung itu mengambil satu langkah ke depan dan menghilang dari dataran es. Azure Dragon Hall memiliki total 72 penerus. Selain dia, semua penerus sebelumnya telah meninggal di zona terlarang alam atas. Zhuo Wen dan Long Xiaotian adalah orang kedua yang keluar dari alam atas setelah dia. Ia tidak berani memasuki zona terlarang karena takut mati. Dia bertekad untuk gagal dalam misinya dan terjebak di Azure Dragon Hall. Meskipun dia secara tidak sadar percaya bahwa Zhuo Wen dan Long Xiaotian harus sama dengannya, melarikan diri karena mereka takut mati. Namun, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa aura mereka meningkat pesat setelah mereka keluar. Jika mereka gagal dalam misinya, mustahil budidaya mereka meningkat sebanyak itu. Karena itu, dia harus menyelesaikan masalah ini. Sebelum mereka memasuki kota Naga Hitam, Zhuo Wen telah memberitahu eselon atas Ryuka di Kekaisaran Ryuka. Oleh karena itu, ketika mereka berdua memasuki kota, eselon atas Kekaisaran Ryuka sudah keluar untuk menyambut mereka. Auranya begitu kuat hingga menarik perhatian banyak pejuang di kota Naga Hitam. Mereka tahu bahwa orang yang disambut oleh keluarga panjang kali ini adalah orang yang hebat. Setelah Zhuo Wen dan Long Xiaotian tiba, eselon atas keluarga panjang menyambut mereka di Menara Naga Hitam dengan sangat antusias. Di aula, Zhuo Xiangding duduk di ujung meja. Zhuo Wen dan Long Xiaotian duduk di kedua sisinya. Anggota Ryuka lainnya duduk di kursi lain, termasuk Long Xiaotian. Kakek, saya telah menyelesaikan misi surga ketiga Aula Azure Dragon. Selanjutnya, saya perlu menyempurnakan Aula Azure Dragon, kata Zhuo Wen. Ketika dia mengatakan ini, eselon atas Ryuka di aula sangat gembira. Mereka secara alami tahu sesuatu tentang Azure Dragon Hall. Mereka berada di Aula Azure Dragon. Selain itu, Azure Dragon Hall adalah artefak Shane Abadi yang kuat. Itu adalah sesuatu yang ingin diperoleh oleh banyak orang berkuasa. Sebelumnya, Zhuo Wen tidak memenuhi syarat untuk memperbaiki Azure Dragon Hall karena dia terlalu lemah. Sekarang setelah dia menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh penganut tahu Azure Dragon, dia akhirnya bisa menyempurnakan artefak suci abadi yang begitu kuat. Ini adalah saat yang mengembirakan bagi Ryuka. Ayah, ayah bisa tinggal di dunia besar yang panik sementara aku memperbaiki Aula Naga Azure. Di saat yang sama, ayah bisa memberikan tubuh ilahi yang tidak bisa dihancurkan ke beberapa bibit bagus di klan. Teknik budidaya tubuh tidak memiliki persyaratan bakat yang tinggi, tetapi memiliki persyaratan kemauan yang sangat tinggi. Jika seorang pejuang dengan kemauan yang lemah mempraktikkan tubuh ilahi yang tidak dapat dihancurkan tahu segudang, efeknya mungkin tidak terlalu besar. Zhuo Wen menoleh untuk melihat Long Xiaotian. Yang terakhir mengangguk sedikit dan berkata, Jangan khawatir, saya akan mewariskan tubuh ilahi yang tidak dapat dihancurkan. Saya berharap beberapa bibit yang baik akan muncul. Di masa depan, ketika kita menghadapi Blue Dragon Hall, ini pasti akan menjadi sebuah kartu truf. Zhuo Wen mendiskusikan rencana selanjutnya dengan semua orang, termasuk Konferensi Sembilan Dunia Bawah yang akan diadakan di Sembilan Dunia Bawah. Dikatakan bahwa Saint Luck akan muncul di Konferensi Sembilan Dunia Bawah. Zhuo Wen, kamu kebetulan terjebak di kemacetan alam sage. Mungkin Saint Luck akan sangat membantu kamu. Namun, kamu telah mengungkap Azure Dragon Hall, artefak suci abadi. Aku khawatir seluruh Sembilan Dunia Bawah sudah mengetahui tentangmu. Jika Anda berpartisipasi dalam Konferensi Sembilan Dunia Bawah secara terbuka, saya khawatir itu akan menjadi tidak pantas. Long Xiao Tian tiba-tiba menimbulkan keraguan di dalam hatinya dan berkata dengan cemas. Ayah, jangan khawatir. Saya memiliki teknik seratus transformasi dan dapat dengan bebas menyembunyikan aura dan penampilan saya. Sekarang saya adalah calon sage dan telah mempraktikkan teknik seratus transformasi hingga titik kesempurnaan. Saya khawatir itu bahkan para orang suci surgawi pun akan kesulitan memata-mataiku. Zhuo Wen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, itu yang terbaik. Namun, Anda tetap harus berhati-hati. Setelah Anda menyempurnakan Aula Azure Dragon terlebih dahulu, Anda seharusnya bisa mengecilkannya dan memasukkannya ke dalam cincin spiritual. Jika kamu berada dalam bahaya, segera lepaskan Azure Dragon Hall dan panggil Ryuka kami. Long Xiao Tian berkata dengan hati-hati. Zhuo Wen menyeringai dan berkata dengan perasaan hangat di hatinya, Ayah, saya mengerti. Saya akan pergi sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Aula, Zhuo Wen berencana meninggalkan kota Naga Hitam. Namun, begitu dia keluar dari menara Naga Hitam, dia melihat tamu tak diundang. Mengapa kamu mencariku? Zhuo Wen memandang dengan acu-ta'acu pada penjaga di depannya dan bertanya. Penjaga itu mengerutkan kening dan bertanya, Apakah Anda sudah lulus misi alam atas? Zhuo Wen tampak acu-ta'acu dan berkata, Apa hubungannya ini denganmu? Wajah penjaga itu membeku, lalu dia berkata dengan muram, Kamu pasti takut memasuki area terlarangkan. Sekarang kamu bertingkah sangat tinggi dan perkasa di hadapanku. Zhuo Wen terlalu malas untuk memperhatikan penjaga. Dia mengambil langkah maju dan berencana meninggalkan tempat ini. Jangan pergi. Jelaskan dulu. Pelindung itu berteriak ketika dia berdiri di depan Zhuo Wen. Kamu sangat mengganggu. Zhuo Wen sedikit tidak sabar dan memukul dengan ringan. Melihat pukulan Zhuo Wen, penjaga itu mendengus dingin. Hukum petir menutupi permukaan tinjunya dan meninju. Ledakan. Kemudian, penjaga terkejut saat mengetahui bahwa pukulan biasa Zhuo Wen telah secara langsung memusnahkan hukum petirnya dan mendarat dengan keras di tinjunya. Bang! Penjaga itu memuntahkan setegup darah dan jatuh dari langit. Dia jatuh ke tanah dan meringkuk kesakitan. Jangan ganggu aku di masa depan dan jangan masuk ke Ryuka lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Zhuo Wen menatap penjaga dengan dingin dan kemudian menghilang ke udara. Penjaga itu berjuang untuk berdiri dan matanya penuh kesedihan. Dia menghela nafas dan meninggalkan kota Naga Hitam. Meskipun Zhuo Wen tidak memberitahu jawabannya, dia sudah mengetahuinya karena kekuatan Zhuo Wen telah meningkat lebih dari satu atau dua kali lipat. Bocah ini pasti mendapatkan peluang luar biasa di zona terlarang alam atas. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan meningkat secepat itu. Setelah meninggalkan dunia besar yang panik, Zhuo Wen datang ke alun-alun istana Naga Azure. Dia mengeluarkan token Azure Dragon dan memanggil hantu Tao Azure Dragon. Selamat, Anda telah menyelesaikan tugas surga ketiga. Hadiah untuk tugas ini sangat sederhana. Anda memiliki kualifikasi untuk menyempurnakan istana Naga Azure. Setelah Anda berhasil menyempurnakan istana Naga Azure, area lain di istana Naga Azure akan terbuka untuk Anda, seperti ruang eliksir, pavilion teknik budidaya, gudang harta karun, dan sebagainya. Anda memenuhi syarat untuk memasuki semua mereka, tapi apakah kamu bisa mendapatkan hal-hal baik dari mereka tergantung pada kemampuanmu? Penganut Tao Azure Dragon menatap Zhuo Wen dan melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya. Pemandangan di ujung alun-alun tiba-tiba berubah dan empat istana muncul. Di antaranya, ada ruang eliksir dengan aura obat yang kuat, pavilion teknik budidaya dengan aura tajam, dan gudang harta karun dengan perhiasan. Di tengah ketiga istana tersebut, ada istana lain. Luas istana ini jelas jauh lebih kecil dibandingkan tiga istana lainnya, namun aura istana ini jauh lebih kuat dibandingkan tiga istana lainnya. Melihat keempat istana ini, mata Zhuo Wen menampakkan cahaya yang menyala-nyala dan napasnya menjadi berat. Ini adalah harta karun sebenarnya dari istana Naga Azure. Mungkin ada harta karun yang telah dikumpulkan oleh penganut Tau Azure Dragon sepanjang hidupnya. Itu adalah harta karun tingkat orang suci abadi. Itu pasti harta langka yang membuat orang iri. Astaga! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhuo Wen segera datang ke depan empat istana. Tempat pertama yang dia datangi adalah ruang eliksir. Begitu dia mendekati ruang eliksir, Zhuo Wen mencium aroma obat yang menyegarkan. Baunya enak sekali. Aku ingin tahu jenis pil apa yang ada di dalamnya. Saat dia berbicara, Zhuo Wen meletakkan tangannya di pintu istana, ingin membukanya. Hem, apa yang sedang terjadi? Saya tidak bisa membukanya. Mata Zhuo Wen dipenuhi keheranan. Dengan kekuatan tubuh suci miliknya, sulit dipercaya bahwa dia tidak bisa membuka pintu sebuah istana. Ledakan! Zhuo Wen menghantamkan tinjunya ke pintu. Segera setelah itu, dia mundur berulang kali sementara keterkejutan muncul di matanya. Bukankah pintu ini terlalu keras? Mari kita coba dua istana lainnya. Zhuo Wen tidak menyerah dan bergegas menuju gudang harta karun dan pavilion teknik budidaya. Namun, dia menghadapi situasi yang sama dengan ruang eliksir. Dia bahkan tidak bisa membuka pintu istana, apalagi masuk. Kamu harus menyempurnakan istana Naga Azure terlebih dahulu sebelum kamu memenuhi syarat untuk memasuki pintu ketiga istana ini. Aula tengah adalah kamar tidurku. Inti dari istana Naga Azure ada di sana. Masuk dan sempurnakan. Bayangan tahu Azure Dragon tidak memiliki emosi. Dia melambaikan kocokan ekor kudanya dan menunjuk ke Aula tengah dari tiga istana. Suaranya yang acu-tacu perlahan terdengar. Zhuo Wen terkejut. Dia mengangguk sedikit dan bergegas menuju Aula tengah. Benar saja, pintu Aula terbuka lebar. Tekanan kuat sedikit keluar, menyebabkan rambut Zhuo Wen berdiri tegak. Seperti yang diharapkan dari penganut Tau Azure Dragon. Hanya sedikit tekanan yang tersisa di kamar tidur sudah memiliki kekuatan pencegah. Saat dia berbicara, Zhuo Wen langsung melangkah ke kamar tidur. Kamar tidurnya sangat luas. Ada pilar batu megah setiap 10 meter. Permukaan pilar batu diukir dengan ukiran batu naga dan burung phoenix yang terlihat nyata. 1442. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki yang tajam bergema di istana yang kosong, melekat di telinga semua orang. Berjalan ke ujung karpet merah, Zhuo Wen melihat sebuah altar setinggi manusia. Di atas altar, sebuah bola biru melayang. Apakah ini inti dari seluruh Aula Naga Biru? Zhuo Wen bergumam dengan suara rendah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih mutiara itu. Tiba-tiba, aura kuat meledak, menyebabkan lengan Zhuo Wen menjadi kaku. Dia segera mundur beberapa langkah, tangan kanannya gemetar. Nak, gunakan kekuatan keabadianmu untuk menyempurnakan bola ini. Setelah kamu berhasil, kamu akan menjadi penguasa Aula Naga Biru. Kamu akan dapat masuk dan keluar Aula Naga Biru dengan bebas di masa depan. Ini akan jauh lebih nyaman dari sebelumnya, Xiao Hei tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Zhuo Wen menganggup dan bergumam, saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan bola ini. Zhuo Wen meletakkan tangan kanannya di atas bola itu. dan membungkus bola itu berlapis-lapis. Waktu perlahan berlalu, Zhuo Wen berdiri di depan altar dengan tangan kanannya di permukaan bola itu. Matanya sedikit menyipit. Tiba-tiba, Zhuo Wen membuka matanya. Cahaya tajam muncul dari dalam pupilnya. Dia membalikkan tangan kanannya dan bola yang melayang di atas altar segera mendarat di telapak tangannya. Zhuo Wen bahkan merasakan kendali di hatinya. Seolah-olah dia bisa mengendalikan seluruh Aula Blue Dragon saat ini. Namun, yang mengejutkan Zhuo Wen adalah dia hanya memiliki kendali atas dua dari tiga dunia pertama yang berisi aliran waktu. Adapun dunia ketiga, sepertinya ada penghalang kuat yang tidak bisa ditembus oleh kekuatannya. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak bisa merasakan kendali apapun atas dunia ketiga. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang menolak kendaliku, Gumam Zhuo Wen dalam hati dengan ekspresi terkejut. Saat Zhuo Wen sedang menyempurnakan Aula Naga Biru, sesosok tubuh yang mengesankan perlahan berdiri di puncak gunung pertama di ujung utara Laut Iblis yang menakutkan. Sosok ini memiliki sepasang mata yang dalam yang seolah melewati kehampaan dan mendarat di kamar tidur Tao Changlong di ujung alun-alun istana Changlong. Menarik. Sebenarnya ada seseorang yang berhasil menyempurnakan istana Naga Azure. Namun, masih terlalu dini bagimu untuk mengendalikan alam atas. Setidaknya, kamu tidak akan bisa melewatiku. Anak kecil, mari kita bicarakan itu saat kamu sudah lebih kuat. Sudut mulut sosok itu menyeringai. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan besar menyebar, menyebabkan seluruh alam atas bergetar. Kemudian, kendali Zuawan atas alam atas hancur total. Hem, seperti yang diharapkan, seseorang sedang main-main. Seseorang dari alam yang lebih tinggi telah membubarkan kekuatan kendali saya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Di kamar tidur, Zuawan sedikit mengernyit. Ada ketakutan yang masih melekat di hatinya. Kekuatan barusan sangat kuat dan menakutkan. Meskipun dia meminjam kekuatan Aula Naga Biru, dia masih dihancurkan oleh kekuatan itu. Mari kita kesampingkan masalah alam atas untuk saat ini. Sekarang, saya akan mencoba melihat apakah saya dapat memperkenalkan hukum langit dan bumi dari dunia luar ke dunia pang utama langit dan bumi kedua. Mata Zuawan berkedip. Dia meremas tangan kanannya dan mutiara di telapak tangannya melayang dengan tenang, melonjak dengan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, dengan pemikiran dari Zuawan, hukum langit dan bumi dari dunia luar Aula Naga Biru tiba-tiba mengalir ke Aula. Di bawah kendali Zuawan, hukum langit dan bumi menerobos penghalang Aula Naga Biru dan memasuki dunia pang major. Jalur antara dunia pang major dan dunia luar dapat dibuka. Dengan cara ini, hukum langit dan bumi dapat memasuki dunia pang major melalui jalur ini. Merasakan aliran vitalitas dan hukum langit dan bumi yang terus-menerus, Zuawan sangat terkejut. Pada saat ini, pusaran hitam besar muncul di langit di atas pang major world. Hukum langit dan bumi yang kuat muncul dari pusaran hitam dan menyebar. Ini adalah kekuatan hukum langit dan bumi. Ini pasti perbuatan Zuawan. Di loteng terpencil di Menara Naga Hitam, Long Tian tiba-tiba membuka matanya dan melompat keluar ruangan. Dia datang ke atap dan melihat pusaran hitam besar di langit. Matanya penuh kegembiraan. Tidak hanya Long Tian, tetapi banyak orang Ryuka di Menara Naga Hitam juga keluar. Mereka mendonga dan memandangi pusaran hitam itu dengan kaget. Zuawan telah berhasil menyempurnakan Aula Naga Biru dan memperkenalkan hukum langit dan bumi dari dunia luar ke dunia pang major. Di masa depan, para pejuang di dunia pang major tidak lagi memiliki batasan apapun di wilayah mereka. Zuo Xiangding, Penatua Si Yuan, dan Long Xiao Tian berdiri berdampingan. Orang yang berbicara adalah Long Xiao Tian. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan hukum jatuh dari langit dan mendarat di Menara Naga Hitam. Hukum Surgawi. Seseorang telah berhasil memahami hukum rune ilahi. Zuo Xiangding menoleh dan tersenyum. Seperti yang diharapkan, Long Tian telah membuat terobosan. Orang ini telah lama terjebak di alam kaisar tingkat ke-9. Jika bukan karena kurangnya hukum langit dan bumi di dunia pang major, dia akan melakukannya. Membuat terobosan sejak lama. Dalam kekuatan hukum yang menurun, ada banyak daun hijau yang penuh vitalitas. Jelas sekali, Long Tian telah menguasai hukum kayu 5 elemen. Hukum Surgawi hanya bertahan sebentar dan kemudian menghilang. Long Tian membuka matanya, yang penuh kegembiraan. Alam kaisar tak terkalahkan selalu menjadi alam yang ia dambakan. Hari ini, keinginannya akhirnya terkabul. Terlebih lagi, dia mendapati bahwa karena dia telah ditekan begitu lama, dia tidak jauh dari alam calon petapa. Long Tian merasa bahwa dia akan menjadi calon sage dalam waktu setengah tahun. Tidak hanya masyarakat Ryuka, seluruh pejuang di seluruh Pang Major World juga merasakannya. Terutama ketika mereka merasakan hukum langit dan bumi di Vital Ki, mereka semua bersemangat. Saya, Long Wen, menganugerahkan hukum langit dan bumi kepada Pang Major World hari ini. Saya berharap Pang Major World dapat berkembang dengan lancar dan sejahtera dari hari ke hari. Setelah hukum langit dan bumi turun, sebuah suara yang luar biasa bergema di seluruh dunia. Itu suara Zua Wen. Itu Long Wen. Apakah itu Long Wen Ryuka? Sosok tak tertandingi yang memimpin Ryuka menyatukan tujuh prefektur seribu tahun yang lalu. Mengerikan sekali. Untuk bisa memperkenalkan hukum langit dan bumi di dunia Pang Major, Long Wen ini terlalu menakutkan. Rasa hormat muncul di mata banyak orang ketika mereka mendengar kata-kata yang sangat megah itu. Di alun-alun istana Naga Azure, Xiao Hei berdiri dengan tangan di pinggul dan memandang Zua Wen dengan jijik. Jelas sekali, kata-kata sombong Zua Wen sebelumnya menyebabkan Xiao Hei tidak bisa melanjutkan menonton. Mungkin sudah waktunya memasuki tiga istana besar untuk melihatnya. Harta karun dari Tau Azure Dragon pasti sangat kaya. Setelah bertingkah Sok, pandangan Zua Wen tertuju pada tiga istana lainnya di alun-alun. Dia mengambil langkah maju dan pergi ke ruang eliksir terlebih dahulu. Kali ini, Zua Wen dengan lembut mendorong pintu istana. Pintu yang awalnya tidak bergerak terbuka dengan derit, dan Zua Wen masuk. Ruang eliksir, sesuai dengan namanya, berisi semua jenis ramuan spiritual dan ramuan. Di tengah ruang eliksir berdiri sebuah kuali perunggu besar setinggi sepuluh kaki. Rak-rak disusun mengelilingi ruangan, dan setiap rak tingginya sepuluh kaki. Rak-rak itu ditumpuk lapis demi lapis, dan setiap lapisan diisi dengan botol dan toples. Aroma obat yang kaya bertahan di udara, menyegarkan hati. Raknya penuh dengan ramuan. Zua Wen melihat sekeliling ke arah botol dan stopples dan terkejut. Mari kita lihat pil apa itu. Zua Wen datang ke rak terdekat dan mengambil botol porselen dengan tangan kanannya. Dia membuka tutup sumbatnya dan menuangkan beberapa pil berwarna giyok yang berkilau dan tembus cahaya. Pil peremajaan pil abadi tingkat rendah. Zua Wen terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia akan dengan santai mengeluarkan pil abadi tingkat rendah. Setelah menyimpan botolnya, Zua Wen sekali lagi bergegas keluar, datang ke sisi lain, dan mengeluarkan botol porselen lain dan menuangkan pil lagi. Pil abadi tingkat rendah, pil pesona air. Pil abadi tingkat rendah, pil pemecah jiwa. Pil abadi tingkat rendah, salep embun giyok. Zua Wen mengeluarkan pil dari rak berulang kali, dan menemukan bahwa semuanya adalah pil abadi tingkat rendah. Ada pil yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang, pil yang dapat memulihkan energi roh, pil yang dapat menyerang dengan racun, dan lain sebagainya. Itu semua adalah pil abadi tingkat rendah. Zua Wen tercengang, pil abadi adalah pil yang sangat langka. Meskipun Zua Wen dapat memurnikannya sendiri, bahan-bahan yang dibutuhkan seringkali sulit ditemukan, dan memurnikannya membutuhkan banyak waktu. Ada banyak pil abadi tingkat rendah yang sudah jadi di ruang pil, dan ada banyak rak di sekitarnya, dan jumlah botol porselen dirak mungkin mencapai ratusan ribu. Bahkan jika hanya ada sepuluh pil abadi di setiap botol, masih ada jutaan pil totalnya. Ini adalah angka yang menakutkan. Pil di sini mungkin bisa bertahan lama bagi Ryuka. Dengan pil abadi ini, Ryuka akan mampu menghasilkan kaisar bela diri dalam jumlah besar, bukan. Zua Wen mengjilat bibirnya, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan mulut kering. Ruang pil ini memiliki lebih dari satu lantai, nak, ayo lanjutkan ke atas. Xiao Hei tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Zua Wen memperhatikan bahwa di sudut terpencil, ada tangga kayu menuju ke atas. Ayo pergi. Zua Wen menginjaknya, dan dengan cepat mencapai lantai dua. Ruangan di lantai dua berukuran sama dengan lantai pertama, dan dekorasinya serupa, namun efek pengobatan di lantai ini jauh lebih kuat. Pil abadi kelas menengah, semua pil di lantai dua adalah pil abadi kelas menengah. Zua Wen mengambil botol porselen secara acak, lalu mengendusnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Ada tangga, dan itu mengarah ke lantai tiga. Mungkinkah ada pil abadi bermutu tinggi di lantai tiga? Napas Zua Wen bertambah cepat, dan dia bergegas menuju tangga menuju lantai tiga. Pil abadi tingkat tinggi cukup berguna bahkan untuk kaisar hebat tingkat tinggi seperti dia. Mereka jelas tak ternilai harganya di dunia luar. Hmm, ada batasan kuat di tangga. Begitu dia melangkah ke langkah ketiga, Zua Wen menemui hambatan. Gaya gravitasi yang kuat menekan, menyebabkan tubuh Zua Wen tenggelam saat dia mengerutkan alisnya. Merusak. Zua Wen meninju, dan kekuatan fisik sucinya meledak. Itu berisi kekuatan yang mengguncang dunia, dan suara gemuruh terdengar. Bang! Dalam sekejap, Zua Wen menghancurkan batasan yang runtuh dari langkah ketiga, menyebabkan batasan tersebut runtuh sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Zua Wen tiba-tiba memasuki langkah ketiga. Ruang di lantai tiga lebih kecil dari lantai satu dan dua, dan terdapat banyak rak di sekelilingnya, serta banyak botol porselen di rak. Zua Wen mengambil botol porselen, dan membuka sumbatnya. Efek obat yang kuat menyembur keluar, dan bayangan naga muncul di udara, berputar-putar. 1443. Pil abadi bermutu tinggi sangat manjur. Mereka sangat bermanfaat bagi para kaisar agung dan setengah biksu tingkat tinggi. Meskipun energi spiritual Zua Wen telah mencapai tahap surga dari master surgawi arcana dan energi keabadiannya telah mencapai tingkat menengah, dia masih belum memenuhi syarat untuk menyempurnakan pil abadi tingkat tinggi. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyempurnakan pil abadi bermutu tinggi, energi abadinya setidaknya harus mencapai tingkat tinggi. Ini adalah pil abadi bermutu tinggi, pil kekuatan naga. Setelah mengonsumsi pil ini, tubuh fisik seorang kultifator akan mencapai tingkat yang menakutkan dan memiliki kekuatan naga raksasa. Ini adalah pil amplifikasi yang sangat kuat. Xiao Hei berdiri di samping Zua Wen, cakar kecilnya membelai dagunya. Mata Xiao Hei melihat sekeliling. Zua Wen sedikit mengangguk. Dengan lambayan tangan kanannya, dia meraih gambar naga yang melayang di atas kepalanya. Gambar naga itu merengek dan berubah menjadi pil jernih di telapak tangan Zua Wen. Setelah menyingkirkan pil kekuatan naga, Zua Wen berjalan di sekitar lantai tiga. Tidak diragukan lagi, jumlah rak dan botol porselen di lantai tiga jauh lebih sedikit dibandingkan lantai satu dan dua. Hanya ada beberapa ribu pil. Namun, beberapa ribu pil ini jauh lebih berharga daripada ratusan ribu pil abadi tingkat rendah. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Ada tangga. Ketika dia berjalan ke sudut, Zua Wen tiba-tiba terkejut, dan kemudian dia menatap kosong ke tangga di sudut. Ada lantai empat. Mungkinkah ada pil yang lebih kuat daripada pil abadi tingkat tinggi di lantai empat? Zua Wen bergumam dengan suara rendah, tapi matanya menjadi sangat berapi-api. Dikatakan bahwa pil abadi bermutu tinggi di atas adalah pil abadi yang tiada taranya. Pil abadi yang tak tertandingi sangatlah kuat. Sangat sulit bagi mereka yang berada di bawah tahap malaikat untuk menahannya. Hanya para sage mendalam ke atas yang dapat menyempurnakan kekuatan pil abadi yang tiada taranya. Pil abadi yang tak tertandingi sangatlah berharga bahkan bagi para orang suci biasa. Memikirkan tentang pil abadi yang tak tertandingi di lantai empat ruang pil, jantung Zua Wen berdebar kencang. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Ayo pergi. Ayo pergi ke lantai empat. Dengan pemikiran itu, Zua Wen melangkah menuju tangga. Ledakan. Saat dia melangkah ke tangga, Zua Wen mengerang teredam. Sebuah gunung yang luas dan menakutkan menimpa bahunya, menyebabkan Zua Wen mengeluarkan setegup darah dan mundur beberapa langkah. Tekanan yang sangat menakutkan, seolah-olah ada seorang suci yang datang secara pribadi. Mata Zua Wen dipenuhi ketakutan, tetapi hatinya bergetar. Tekanan tangga di sini jauh lebih mengerikan dibandingkan tangga di tingkat kedua. Mari coba lagi. Zua Wen tidak menyerah. Otot-ototnya menonjol, dan cahaya kemasan meluap. Dia menggunakan kekuatan tubuh kudusnya. Gedebuk. Mengambil satu langkah ke depan, Zua Wen melangkah ke tangga. Segera, tekanan yang menakutkan, seperti tekanan laut dalam, menekan Zua Wen. Segudang dao tubuh ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Zua Wen melepaskan kekuatan penuh dari tubuh ilahi yang abadi. Permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan saat runih aneh yang tak terhitung jumlahnya berpotongan dan beredar di tubuhnya. Sebuah kekuatan besar meledak. Ledakan. Zua Wen melayangkan pukulan dan membentur pembatas di tangga, menyebabkan pembatas tersebut bergetar hebat. Zua Wen melangkah ke tangga, tetapi kecepatannya sangat lambat, seperti kecepatan siput. Total ada 10 langkah, tetapi ketika Zua Wen mencapai langkah kelima, dia berhenti. Tubuhnya sedikit retak. Zua Wen meraung pelan, hukum api dan hukum es keluar dari tubuhnya pada saat yang sama, dan dia melangkah ke langkah ke enam. Kemudian, Zua Wen mengintegrasikan hukum kekosongan ke dalam tubuhnya dan melangkah ke langkah ke tujuh dan ke delapan. Tekanan dari tingkat ke sembilan dan ke sepuluh terlalu mengerikan. Seolah-olah gunung-gunung runtuh terus-menerus, menyebabkan retakan muncul di permukaan tubuh suci Zua Wen, yang tidak bisa dihancurkan sejak zaman kuno. Kesedihan. Sambil menghela nafas pelan, Zua Wen merilis hukum kehancuran keempat. Kekuatan kehancuran, yang dapat menghilangkan vitalitas semua makhluk hidup, menyebar ke permukaan tubuhnya, menahan tekanan mengerikan dari tangga. Ledakan. Zua Wen melangkah ke anak tangga ke sembilan, berkeringat banyak dan terengah-engah. Langkah terakhir. Pada akhirnya, Zua Wen menggunakan hukum kematian. Tubuhnya diselimuti aura mematikan yang sangat kuat. Aura menakutkan menyelimuti tubuh Zua Wen. Langkah selesai. Zua Wen melangkah ke anak tangga terakhir dan sampai di anak tangga keempat. Celepuk. Zua Wen mengerang tertahan dan berlutut di tanah. Dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya sangat pucat. Tekanan pada anak tangga keempat jauh lebih menakutkan daripada tangga. Meskipun tubuh suci Zua Wen sangat tangguh dan menakutkan, ia masih tak tertahankan di bawah tekanan yang melampaui kemampuannya. Permukaan tubuhnya mulai pecah-pecah dan darah berwarna merah ceri mengalir keluar. Dalam sekejap, Zua Wen berlumuran darah. Dia tampak sangat ganas. Berlutut di tanah, Zua Wen mengangkat kelopak matanya dengan susah payah dan melihat pemandangan penuh dari langkah keempat. Pemandangan di anak tangga keempat benar-benar berbeda dari tiga anak tangga sebelumnya. Itu tidak lagi dipenuhi rak. Perabotannya sangat monoton. Hanya ada empat platform batu di seluruh ruangan dan tiga botol porselen ditempatkan dengan rapi di setiap platform. Total ada dua belas botol porselen. Hasiat obat pada langkah keempat sangat kaya. Itu jauh lebih kaya daripada gabungan kemanjuran obat dari tiga langkah sebelumnya. Langkah keempat harus berisi ramuan abadi tingkat tertinggi. Mata Zua Wen bersinar terang. Hasiat obatnya sangat kaya bahkan melampaui eliksir abadi kelas atas. Ini hanyalah hasiat obat dari lapisan luarnya. Jika tutup botol pada platform batu dibuka, hasiat obatnya mungkin akan lebih kaya. Tekanan pada langkah keempat terlalu menakutkan. Meskipun Anda memiliki tubuh suci yang tak tertandingi dalam hal kekuatan fisik, itu masih belum cukup dalam menghadapi tekanan ini. Xiao Hei berdiri di bahu Zua Wen dan sedikit mengernyit. Jelas sekali, tekanan yang menakutkan ini bahkan membuatnya merasa tidak nyaman. Masih sulit bagimu untuk menahan tekanan dari langkah keempat. Saat kultifasimu meningkat, kamu mungkin memenuhi syarat untuk menahan tekanan mengerikan dari langkah keempat, kata Xiao Hei cemas. Saya sudah sampai pada langkah keempat. Jika saya tidak mengambil kembali sesuatu, bukankah itu sia-sia? Mata Zua Wen dipenuhi tekat saat dia memaksa dirinya untuk berdiri dan perlahan berjalan menuju platform batu yang paling dekat dengannya. Zua Wen tiba di depan platform batu dengan susah payah. Seluruh tubuhnya gemetar, kakinya lemah, dan ada bekas darah yang mengerikan di sudut mulutnya. Rintik. Akhirnya, Zua Wen meletakkan tangan kanannya di atas platform batu dan menjepit salah satu botol porselen dengan susah payah. Ledakan. Saat Zua Wen mengambil botol itu, tekanan yang lebih mengerikan meledak dari platform batu mengenai dada Zua Wen. Engah. Zua Wen memuntahkan seteguk darah dan mundur puluhan langkah. Dia hampir mundur ke pintu masuk anak tangga keempat, namun tangan kanannya masih memegang erat botol porselen itu. Aku mengerti. Cepat pergi. Zua Wen tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan segera meninggalkan langkah keempat. Tekanan dari langkah ini terlalu menakutkan. Dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati di sini. Setelah kembali ke langkah ketiga, Zua Wen menghela nafas lega. Kali ini, dia benar-benar ketakutan tetapi tidak dalam bahaya apapun. Tekanan dari langkah keempat terlalu mengerikan. Bahkan aku, yang memiliki tubuh suci kelas dua, tidak dapat menahannya. Melihat penampilannya yang berlumuran darah, Zua Wen mengungkapkan senyuman pahit di sudut mulutnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pil giok teratai salju dari cincin rohnya dan menelannya dalam satu tegukan. Dia kemudian duduk bersila di tanah dan bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah setengah hari, Zua Wen telah menggunakan ramuan giok teratai salju dan kemampuan pemulihan tubuh suci yang kuat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah membereskan kekacauan di tubuhnya, Zua Wen menjentikan tangan kanannya dan mengeluarkan botol porselen. Botol porselen ini berisi ramuan yang diambilnya dari langkah keempat. Aku ingin tahu ramuan apa yang ada di dalam botol porselen ini. Mata Zua Wen penuh dengan harapan. Langkah keempat berisi eliksir abadi tingkat peerless. Obat mujarab semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui oleh para orang suci. Bagi mereka yang berada di bawah alam suci, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Mampu mendapatkan eliksir abadi tingkat tak tertandingi jelas merupakan keberuntungan besar bagi Zua Wen. Zua Wen tidak membuang waktu dan langsung membuka tutup botolnya. Segera, pil yang dipenuhi cahaya keemasan keluar dari botol porselen dan menampakkan sesosok manusia di udara. Sosok ini mengenakan jubah panjang dan fitur wajahnya buram. Dia memiliki sikap abadi dan sein auranya sangat luas dan perkasa. Ramuan emas petapa tertinggi. Melihat sosok yang diungkapkan ramuan itu, mata Zua Wen berkedip dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ramuan emas sage tertinggi adalah ramuan abadi tingkat tak tertandingi. Energi obatnya dapat menembus langit dan bumi serta menutupi matahari dan bulan. Dikatakan bahwa ramuan semacam ini dapat secara paksa meningkatkan budidaya ahli sage besar di alam kecil dan efek sampingnya sangat kecil. Tentu saja, ramuan emas sage tertinggi jelas merupakan harta karun yang hanya bisa ditemukan oleh para orang suci di alam sage yang mendalam. Namun, karena energi obatnya terlalu besar, hanya orang suci yang mampu menahan energi obat semacam ini sepenuhnya. Bagi mereka yang berada di bawah Saint Reallem, itu adalah bom yang fatal. Secara umum, jika seseorang di bawah alam suci mengonsumsi ramuan emas petapa tertinggi, tubuhnya pasti akan meledak dan terkoyak. Namun, Zua Wen merupakan pengecualian. Bagaimanapun, tubuh fisiknya telah mencapai alam suci, dan dia bisa menjadi seorang sage dengan energi obat dari ramuan emas sage tertinggi. Zua Wen mengelus tangan kanannya, dan gelombang ki abadi menyembur keluar, berubah menjadi tangan raksasa yang menghancurkan sosok yang telah diungkapkan oleh ramuan itu, dan mengambil ramuan emas itu ke telapak tangannya. Botol porselen ini mengandung terlalu sedikit ramuan emas sage tertinggi. Sebenarnya hanya ada tiga. Setelah memasukkan ramuan itu ke dalam botol porselen, Zua Wen berkata dengan rakus. Berat, menurutmu apakah ramuan abadi kelas tertinggi adalah barang jalanan? Anda benar-benar berpikir ketiganya terlalu sedikit. Ramuan emas sage tertinggi ini dapat memungkinkan orang suci alam sage mendalam untuk maju ke alam kecil. Hal ini dapat mengurangi waktu budidaya sage realem sein yang mendalam hingga ratusan tahun. Di bahu Zua Wen, Xiao Hei memutar matanya ke arah Zua Wen dengan sangat tidak puas. Zua Wen tertawa datar. Dia juga tahu bahwa dia agak terlalu rakus, dan dia melanjutkan, aku bisa memberi ayah salah satu ramuan emas petapa tertinggi ini. Pada saat itu, ayah seharusnya bisa menerobos alam kecil lagi. Zua Wen menyeringai dan berkata, dua ramuan yang tersisa adalah untukku. Meskipun aku belum mencapai alam sage, tubuh fisikku telah mencapai alam sage, dan aku harus mampu menahan energi obat dari ramuan emas sage tertinggi. Distribusi Anda adalah yang terbaik. Long Xiao Tian seharusnya dapat dengan lancar menerobos alam kecil setelah mengambil satu ramuan emas sage tertinggi. Kemudian, dia akan mengembangkan resistensi tertentu terhadap ramuan emas sage tertinggi, dan efek dari mengambil yang kedua. Akan menjadi sangat miskin. Lebih baik serahkan saja padamu untuk menerobos ke alam sage. Xiao Hei mengangguk setuju dan melanjutkan, juga, ada banyak ramuan abadi kelas tertinggi di tiga lantai pertama ruang ramuan. Kamu dapat membawa lebih banyak lagi ke dunia besar yang panik. 1444. Zua Wen mengangguk. Xiao Hei benar. Niat awalnya adalah untuk membawa lebih banyak pil abadi kembali ke dunia besar yang panik untuk mendukung pengembangan Ryuka. Bagaimana dengan gudang harta karun dan pavilion teknik? Mari kita lihat kedua istana itu terlebih dahulu sebelum kembali ke dunia besar yang panik dengan beberapa senjata, dan teknik. Dengan itu, Zua Wen meninggalkan ruang eliksir dan menuju gudang harta karun dan pavilion teknik. Gudang harta karun dan pavilion teknik memiliki struktur yang mirip dengan ruang eliksir. Ada berbagai jenis senjata di gudang harta karun, dan seperti ruang eliksir, semakin tinggi level senjatanya. Tingkat rendah adalah artefak kaisar tingkat rendah, tingkat kedua adalah artefak kaisar tingkat menengah, tingkat ketiga adalah artefak kaisar tingkat tinggi, dan tingkat keempat adalah artefak suci mistik. Tidak ada keraguan bahwa tekanan pada gudang harta karun tingkat keempat mirip dengan tekanan pada ruang eliksir tingkat keempat. Hanya ada enam artefak mistik Sein di sana. Zua Wen harus mengeluarkan banyak usaha sebelum dia hampir tidak bisa mengeluarkan dua artefak orang suci yang mendalam. Kedua artefak mistik Sein adalah tombak panjang dan pedang panjang. Tombak sembilan bintang delapan trigram dan pedang pemakan matahari penguasa surgawi. Zua Wen bergumam. Aura kedua artefak suci mistik ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada artefak suci mistik biasa. Mereka mungkin telah mencapai puncak artefak mistik Sein. Tombak trigram sembilan bintang delapan ini sangat cocok. Saya bisa menggantikan tombak emas jernih kepala harimau. Zua Wen membuka telapak tangan kanannya dan memegang tombak trigram sembilan bintang delapan di telapak tangannya. Dengan gelombang, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar menjadi bola dan mengelilingi Zua Wen. Seolah-olah lingkungannya telah berubah menjadi langit berbintang. Ledakan. Kemanapun tombak trigram sembilan bintang delapan lewat, seluruh ruangan bergemuruh dan meledak. Sein Aura yang menakutkan menyebar ke segala arah, mengguncang langit dan bumi. Tombak yang bagus. Zua Wen menyingkirkan tombaknya dan berdiri di sana dengan kegembiraan di matanya. Tombak trigram sembilan bintang delapan sangat kuat, jauh lebih kuat daripada tombak emas jernih kepala harimau. Aura pedang pemakan matahari empirean mirip dengan tombak trigram bintang sembilan. Itu sangat kuat dan mengesankan. Jika senjata ini diberikan kepada Long Xiaotian, itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Setelah menyingkirkan tombak trigram bintang sembilan dan tombak emas jernih kepala harimau, Zua Wen mengambil banyak senjata kaisar dari gudang harta karun dan meninggalkan gudang harta karun. Paviliun metode budidaya juga sangat kaya akan teknik rahasia. Zua Wen juga memperoleh cukup banyak metode budidaya sage dan teknik rahasia lainnya sebelum keluar dari paviliun metode budidaya. Setelah kembali, Zua Wen menggeledah ruang eliksir lagi. Dia menyimpan semua pil abadi yang mungkin dia perlukan di ruang eliksir ke dalam cincin spiritualnya. Setelah itu, dia memasuki dunia besar yang panik lagi dengan kepuasan. Di dalam menara naga hitam, Zuo Xiangding, Long Tian, Long Xiaotian, dan yang lainnya menatap kosong ke arah Zua Wen. Di tanah di depan Zua Wen, ada tumpukan pil abadi, senjata kaisar, metode budidaya, dan teknik rahasia. Apalagi semuanya memiliki aura yang kuat. Senjata kaisar tingkat rendah, senjata kaisar tingkat menengah, senjata kaisar tingkat tinggi, dan senjata suci yang mendalam. Selain senjata kaisar, ada juga pil abadi. Pil abadi tingkat rendah, tingkat menengah, dan bahkan tingkat tinggi. Ya Tuhan, Zua Wen, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak harta? Zuo Xiangding, Long Xiaotian, dan yang lainnya membeku di tempat. Mulut mereka kering dan tenggorokan mereka gemetar. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah harta karun yang aku peroleh dari Aula Azure Dragon setelah memurnikannya. Itu semua adalah harta karun yang telah dikumpulkan oleh penganut Tau Azure Dragon selama bertahun-tahun. Seharusnya cukup untuk digunakan sebagai sumber daya untuk pengembangan Ryuka, kan? Tanda tanya petik 2, Zua Wen bertanya. Ya, itu sudah cukup. Zuo Xiangding dan yang lainnya menganggup berulang kali, tetapi ekspresi mereka sedikit tercengang. Ayah, ini adalah pedang pemakan matahari Empyrean, senjata suci mendalam yang sangat kuat. Ambillah dan gunakanlah. Zua Wen meraih Empyrean Sun Devorer Blade dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke Long Xiaotian. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Long Xiaotian mengambil Empyrean Sun Devorer Blade dan bertanya dengan heran, Zua Wen, apakah kamu tidak memerlukan senjata Sein yang mendalam? Ayah, jangan khawatir. Aku juga punya senjata suci yang mendalam. Zua Wen tersenyum dan mengeluarkan tombak 3 gram bintang 98 dari cincin roh, mengungkapkan Sein Aura yang unik dari senjata Sein yang mendalam. Long Xiaotian mengangkat alisnya dan tertawa. Konvensi Sembilan Dunia Bawa akan segera hadir. Seharusnya hanya tersisa sembilan bulan lagi, kan? Long Xiaotian tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata ini keluar, Zua Wen terdiam. Kemudian, dia menganggup lembut dan berkata, ya, hanya tersisa sembilan bulan. Setelah sembilan bulan, inilah saatnya bagi saya, Zua Wen, untuk membalas dendam. Alam Netherworld Naga, alam Netherworld Beladiri, alam Netherworld Bunga, alam Netherworld Kematian, alam Netherworld Pembunuhan, dan alam Netherworld Malam. Setelah Konvensi Sembilan Netherworld selesai, aku akan membunuh semua murid dari enam alam Netherworld ini. Berbicara sampai di sini, mata Zua Wen meledak dengan niat membunuh yang kuat. Tentu saja, ada satu kekuatan yang tidak dia sebutkan, dan itu adalah Sekte Surga Terbakar. Namun, Sekte Surga Terbakar terlalu kuat. Dengan fondasi Zua Wen saat ini, bahkan jika dia memiliki senjata suci abadi seperti Istana Naga Azure, tidak akan mudah baginya untuk bersaing dengan Sekte Surga Terbakar. Ryuka masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Setelah jumlah orang suci di Ryuka meningkat, dan Zua Wen menjadi orang suci, maka dia akan memiliki kualifikasi untuk pergi ke Sekte Surga Terbakar dan meminta agar Muceng Sui dan ibunya, Feng Xiao, kembali. Dia akan membalas dendam selangkah demi selangkah. Langkah pertama adalah membalas dendam pada enam dunia bawah yang bergabung untuk membunuhnya dan mencuri senjata suci abadi selama Konvensi Sembilan Dunia Bawah. Ayah, minumlah ramuan ini dulu. Ini akan sangat bermanfaat bagimu. Zua Wen tiba-tiba menjentikan jarinya dan ramuan emas diserahkan kepada Long Xiaotian. Ramuan macam apa ini? Mengapa energi pengobatannya begitu menakutkan? Saat Long Xiaotian mengambil obat mujarab di depannya, Saint Aura yang menakutkan menyebar. Kemudian, sosok besar muncul di atas ramuan itu. Di dalam pavilion, petinggi keluarga Long lainnya mengangkat kepala dan menatap pil yang menampakkan sosok manusia dengan keterkejutan di mata mereka. Aura ramuan ini bahkan lebih menakutkan daripada pil abadi bermutu tinggi. Ini adalah pil abadi yang tiada tarannya, ramuan emas petapa agung. Pil ini dapat memungkinkan seorang suci yang mendalam untuk maju ke alam kecil. Ayah, Anda telah mencapai alam suci yang mendalam yang ketiga. Jika Anda mengambil ramuan emas sage agung ini, Anda akan melakukannya mungkin bisa menerobos ke alam suci mendalam murni keempat dalam waktu singkat. Begitu Zuawan mengatakan ini, banyak orang Ryuka di pavilion tersentak. Bukan karena mereka belum pernah mendengar tentang pil abadi yang tiada taraf, tetapi mereka tidak berani memikirkannya. Pil abadi yang tiada tarannya jauh lebih berharga daripada pil abadi bermutu tinggi. Bahkan bagi orang suci alam suci yang mendalam, itu adalah harta karun yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Sekarang, Zuawan bisa mengeluarkannya dan memberikannya kepada Long Xiao Tian. Ini jelas merupakan masalah besar. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Zuawan memperoleh warisan seluruh aula naga Azure, keterkejutan di hati mereka perlahan-lahan meredah. Master Tao Azure Dragon adalah eksistensi di puncak alam suci yang mendalam di zaman kuno. Dikatakan bahwa budidayanya telah mencapai alam suci abadi sejati dari tiga alam suci abadi. Dia adalah monster tak tertandingi yang hanya berjarak satu langkah dari alam ilahi. Kekayaan koleksi keberadaan seperti itu jelas jauh melampaui imajinasi. Pil abadi yang tiada taranya bukanlah sesuatu yang berharga bagi keberadaan seperti itu. Ini. Tangan kanan Long Xiao Tian gemetar saat dia memegang Gritsage Golden Elixir. Efek dari Gritsage Golden Elixir ini terlalu menantang surga. Itu sebenarnya bisa memungkinkan dia menerobos dunia kecil. Ini sungguh mengejutkan. Bahkan jika itu hanya alam kecil, kesulitan untuk menerobos ke alam suci yang mendalam sangatlah tinggi. Bahkan monster yang tiada taranya pun membutuhkan banyak akumulasi dan waktu untuk menembus belenggu dan mencapai level berikutnya. Zua Wen, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai orang luar. Aku akan menerima ramuan emas Sage Agung ini. Setelah menyimpan ramuan emas Sage Agung, Long Xiao Tian masih belum bisa tenang. Pil abadi yang begitu kuat terlalu menggoda. Dia tidak bisa menolak. Kita semua adalah anggota Ryuka. Semakin kuat kamu, semakin banyak bantuan yang kamu berikan kepada Ryuka. Bagaimanapun, Ryuka kita menghadapi musuh yang kuat. Terlebih lagi, Ayah, kamu adalah yang terkuat di Ryuka. Tentu saja, aku akan melakukannya lakukan yang terbaik untuk membantumu meningkatkan kultifasimu. Zua Wen berkata sambil tersenyum. Mem, saya tidak akan banyak bicara. Saya akan menyempurnakan ramuan emas Sage Agung ini terlebih dahulu. Long Xiao Tian mengucapkan selamat tinggal pada Zua Wen dan yang lainnya. Dia kemudian meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Dia harus terburu-buru untuk menyempurnakan ramuan emas Sage Agung. Kakek, simpan semua sumber daya ini. Sedangkan untuk distribusinya, kami akan mengikuti aturan lama. Yang terkuat akan bertahan, persaingan yang adil. Sumber daya hanya akan tersisa bagi mereka yang kuat, berbakat, dan pekerja keras. Zua Wen berbalik dan berkata pada Zuo Xiang Ding. Wajah yang terakhir dipenuhi kegembiraan saat dia memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan sumber daya yang disediakan oleh Zuo Wen. Setelah menangani sumber daya, Zua Wen meninggalkan dunia besar yang panik. Masih ada sembilan bulan sebelum konferensi sembilan Netherworld. Sembilan bulan ini setara dengan 270 tahun di dunia besar yang panik. Zua Wen percaya bahwa dengan sumber daya yang disediakan olehnya dan mekanisme seleksi Ryuka, akan ada sejumlah besar kaisar Beladiri yang muncul dalam 270 tahun ke depan. Adapun sage Zua Wen, dia tidak terlalu optimis. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sage itu seperti anjing jerami. Begitu dia memasuki alam sage, kedalamannya sedalam laut. Ini menunjukkan betapa sulitnya mencapai alam sage. Beberapa orang bisa berkultivasi selama ribuan tahun dan masih terjebak di alam setengah sage. Beberapa orang bisa menjadi sage setelah berkultivasi selama hampir seratus tahun. Menjadi seorang sage bergantung sepenuhnya pada keberuntungan dan pemahaman seseorang. Ini bukan masalah waktu dan usaha. Jika ada sage di Ryuka dalam 270 tahun ke depan, Zua Wen akan berterima kasih. Masih ada sembilan bulan, sebaiknya aku menggunakan waktu ini untuk keluar dan melihat-lihat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan sembilan netherworld sekarang. Berdiri di alun-alun Aula Azure Dragon, Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Dia melompat, keluar dari jangkauan Azure Dragon Hall, dan muncul ditumpukan pasir di dasar laut pahit tempat Azure Dragon Hall disembunyikan. Gravitasi laut pahit ratusan dan ribuan kali lipat gravitasi dunia luar. Bahkan kaisar bela diri tingkat tinggi akan merasa sangat merepotkan jika mereka tenggelam ke kedalaman laut pahit. Namun, Zua Wen bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan tidak perlu mengedarkan Yuan Qi untuk membentuk pertahanan di sekujur tubuhnya. Bagaimanapun, tubuhnya telah menjadi seorang sage. Kekuatan dan kekuatan tubuhnya sendiri sebanding dengan sage mendalam biasa. Lingkungan yang keras di laut pahit benar-benar tidak berpengaruh apapun padanya. Zua Wen melambaikan tangan kanannya, dan Azure Dragon Hall seukuran ibu jari disimpan di cincin roh Zua Wen. Saat itu, Zua Wen belum menyempurnakan olah naga Azure, jadi dia tidak bisa membawa artefak sage ini bersamanya. Tapi sekarang berbeda. Sekarang dia memiliki kendali penuh atas Azure Dragon Hall, dia bisa membawanya kapan saja dan di mana saja. Setelah menyingkirkan Azure Dragon Hall, aura Zua Wen mulai berubah. Dia menahan aura setengah sage, dan itu hanya terjadi di sekitar alam Kaisar Agung lapisan ke-8. 1445. Saat ini, Zua Wen berdiri tegak dan tegak. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia membawa tombak emas dalam kepala harimau di punggungnya. Ditambah dengan auranya yang ganas, dia tampak seperti tombak yang tidak bisa dihancurkan. Zua Wen tidak mengeluarkan tombak trigram bintang 98. Bagaimanapun, itu adalah artefak suci yang mendalam. Senjata dengan level ini tidak umum di dunia sembilan nether. Jika dia dengan santai menunjukkannya, itu akan menarik perhatian orang lain. Ayo pergi. Dengan itu, Zua Wen melompat, sama sekali mengabaikan gravitasi laut kepahitan yang mengerikan. Dia melintasi lautan kepahitan dan bergegas menuju permukaan. Di ujung laut kepahitan, ada sembilan loh batu besar di permukaan laut. Salah satu loh batu dengan ukiran kata, Marsial, di atasnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Tablet batu ini adalah pintu masuk ke alam Marsial Netherworld. Saat cahaya memudar, tiga sosok muncul. Ketiga toko ini tidaklah tua. Ada dua pria dan satu wanita. Laki-lakinya tampan dan tinggi, dan perempuan itu cantik. Namun, mereka bertiga panik, seolah dikejar. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Zauqi adalah murid luar terkuat dari Saint Marsial Sec. Biarpun kami bertiga bekerja sama, aku khawatir kami tidak akan bisa mengalahkannya. Mata wanita itu berkabut saat dia berbicara dengan seorang pria muda kurus dan tampan di sampingnya. Berlari, kami hanya bisa lari sekarang. Zauqi ini menginginkan artefak kaisar bermutu tinggi yang baru saja kita peroleh. Bahkan jika kita menyerahkannya, aku khawatir dia akan menghancurkan kita demi reputasi Saint Marsial Sec. Pemuda tampan itu berkata dengan suara yang dalam. Haha, kalian bertiga tidak bisa melarikan diri. Kalian pasti akan mati setelah melarikan diri dari dunia bela diri nether. Bahkan para petinggi gunung roh tersembunyi tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Tawa arogan terdengar. Segera setelah itu, sosok dengan aura kekerasan tiba-tiba bergegas keluar dari tablet batu alam Marsial Netherworld. Sosok yang tiba-tiba keluar itu pendek, tingginya hanya sekitar lima kaki. Dia tampak seperti kurcaci, tapi auranya sangat kuat. Di belakang kurcaci itu ada tiga pemuda. Ketiga pemuda itu menatap kurcaci di depan mereka dengan kagum. Berlari. Wajah ketiga orang itu berubah drastis. Mereka berteriak dan buru-buru menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Kecepatan mereka melonjak hingga ekstrim. Huff, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kejar dia. Kurcaci itu mencibir dan memimpin dengan melangkah ke udara. Ketiga pemuda di belakangnya tidak melawan dan mengikuti di belakangnya. Kekuatan kelompok kurcaci jelas jauh lebih kuat dari tiga kelompok sebelumnya. Dengan sangat cepat, jarak antara keduanya diperpendek. Melihat kurcaci dan tiga lainnya yang semakin dekat, tiga orang yang berlari di depan memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun juga, kurcaci di belakang mereka adalah murid luar terkuat dari sekte Saint Beladiri, Zauqi. Dia adalah kaisar Beladiri tingkat ketujuh dan sangat kuat. Ketiganya adalah kaisar Beladiri tingkat enam. Kesenjangan antara mereka dan Zauqi tidaklah kecil. Mereka juga tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan kelompok empat Zauqi. Melihat si cebol dan tiga lainnya hendak menyusul, pemuda dengan ciri halus di depannya mengatupkan giginya dan mengeluarkan bel tembaga. Dia tiba-tiba mengguncangnya dan suara yang menggetarkan jiwa menyebar. Suara ini sangat aneh. Ternyata memiliki persona yang bisa memikat jiwa seseorang, menyebabkan empat orang yang mengejarnya terhenti. Tatapan mereka menjadi kabur. Senjata kaisar tingkat tinggi ini sungguh luar biasa. Ini benar-benar bisa membuatku linglung untuk sementara waktu. Aku harus mendapatkannya. Zauqi dengan cepat sadar kembali. Matanya dipenuhi keserakahan. Kali ini, dia tidak menahan diri dan mengeluarkan armor sol miliknya. Jiwa armorku, hantu air. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Zauqi menunjuk ke dahinya. Seketika, cahaya hitam keluar dan mengalir ke lautan kepahitan. Kemudian, beberapa ratus meter di depan mereka, gelombang hitam yang sangat menakutkan terbentuk, menghalangi jalan mereka bertiga. Di dalam gelombang hitam, sesosok tubuh besar yang tidak beraturan sedang menggeliat dan menimbulkan kekacauan. Gelombang hitam itu ditumpuk lapis demi lapis. Ini. Ketiga pemuda dengan ciri halus itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Melihat gelombang hitam yang menakutkan, hati mereka bergetar dan tubuh mereka gemetar. Dizzy, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Serahkan lonceng tembaga di tanganmu dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian bertiga hidup. Zauqi berhenti 10 meter dari mereka bertiga. Matanya dipenuhi ejekan seolah sedang melihat mangsa. Dia memandang mereka bertiga dan tertawa. Kau benar-benar akan membiarkan kami bertiga pergi. Mata gadis cantik itu bersinar terang. He he, serahkan lonceng tembaga itu dan aku akan melepaskanmu. Lagi pula, targetku bukan kamu melainkan lonceng tembaga itu. Zauqi menyilangkan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pada saat yang sama, tiga orang lainnya dari sekte bela diri suci juga datang ke belakang Zauqi dan memandangnya dengan iri. Pemuda bernama Dizzy mengerutkan kening dan memegang rat bel tembaga di tangan kanannya. Kakak senior Dizzy, cepat serahkan lonceng tembaga itu kepada Zauqi. Jika tidak, kita bertiga akan mati. Gadis itu menoleh dan berkata pada Dizzy. Saudari muda Kitong benar. Nyawa kakak senior Dizzy dipertaruhkan sekarang. Pemuda berpenampilan rata-rata lainnya juga buru-buru memberi saran. Dizzy mengerutkan kening dan menghela nafas. Apakah kamu benar-benar percaya kata-kata Zauqi? Bukannya Anda tidak tahu karakternya. Keduanya mengubah ekspresi dan terdiam. Di sekte bela diri suci, karakter Zauqi memang tidak bagus. Bahkan bisa dikatakan dia punya rekor buruk. Apakah kamu punya pilihan lain? Jika Anda tidak menyerahkannya, saya harus mengambilnya dengan paksa. Zauqi tidak merasa terganggu. Dia tersenyum dan meraih udara dengan tangan kanannya. Seketika, sebuah palu meteor besar muncul. Palu meteor itu tidak cocok dengan tubuh mungilnya dan bahkan terlihat sedikit lucu. Namun, Dizzy dan dua lainnya tidak bisa tertawa. Zauqi adalah kaisar tingkat ketujuh dan dia sangat kuat. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Mari kita bekerja sama untuk menghentikannya. Dizzy segera mengambil keputusan dan mengeluarkan pedang panjang. Kekuatan Yuan melesat keluar dan membentuk pelangi yang dahsyat di belakangnya. Dua lainnya tidak mau kalah. Mereka juga mengeluarkan senjata kaisar mereka sendiri dan menyerang Dizzy. Tiga potong sampah berani menghentikanku. Dizzy mencibir. Dengan memutar pinggangnya, palu meteor besar itu hancur seperti meteor. Kekuatan mengamuknya bahkan memicu badai mengerikan di sekitarnya. Dentang. Mereka berempat langsung bentrok. Dizzy dan dua orang lainnya memuntahkan seteguk darah dan didorong mundur. He he, terima pukulan lagi dari paluku. Zauqi tersenyum bangga. Palu meteor itu menari-nari di tangannya dan menghantamnya berulang kali. Kekuatan yang mengerikan memenuhi udara. Dizzy dan dua orang lainnya sangat pasif saat menerima serangan Zauqi. Mereka mengerang dalam hati. Zauqi terlalu kuat. Bahkan jika ketiganya bergabung, mereka masih dirugikan. Merusak. Zauqi berteriak. Dia mengangkat palu meteor ke atas kepalanya dan menghancurkannya. Seketika, pertahanan Dizzy dan dua lainnya hancur. Mati. Mata Zauqi sangat tajam. Setelah menerobos pertahanan Dizzy dan dua lainnya, palu meteor tidak melambat dan terus menghantam mereka bertiga. Dia ingin menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Sudah selesai. Dizzy dan dua orang lainnya putus asa. Melihat palu meteor semakin dekat, mereka menyerah untuk berjuang. Mereka tahu bahwa mereka akan mati. Gemuruh. Saat palu meteor Zauqi hendak menghantam mereka, sebuah pilar air melonjak dari laut kesengsaraan dan menghalangi jalan Zauqi. Bang. Saat palu meteor menghantam permukaan pilar air, ia memantul seperti mata air. Apa itu? Zauqi mundur beberapa langkah dan melihat pilar air dengan hati-hati. Dizzy dan dua lainnya menghela nafas lega setelah lolos dari kematian. Mereka segera melihat ke pilar air. Jelas mereka juga bingung. Mengapa pilar air tiba-tiba muncul dari dalam air? Derai-derai. Pilar air berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan sosok ramping. Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dia tampan dan tinggi. Rambutnya diikat menjadi mahkota dan dia membawa tombak panjang di punggungnya. Siapa kamu? Mata Zauqi menyipit. Dia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya itu sangat kuat. Dia sebenarnya adalah kaisar tingkat ketujuh. Terutama tombak panjang di punggungnya. Itu jelas bukan senjata kaisar biasa. Zauqi tidak ingin bermusuhan dengan kaisar tingkat ketujuh. Oleh karena itu, nadanya sangat sopan. Kamu adalah murid Saint Martial Sekte di dunia Martial Nether. Pria pemegang tombak itu memiringkan kepalanya dan tiba-tiba bertanya pada Zauqi. Zauqi tercengang. Kemudian, dia mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, Saya Zauqi. Saya adalah murid luar nomor satu dari sekte Saint Martial. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak lemah. Namun, sekte Saint Martial sangat kuat. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kata-kata Zauqi dipenuhi dengan arogansi dan sedikit peringatan. Jadi, kamu berasal dari sekte Saint Martial. Maka aku pasti akan ikut campur dalam hal ini. Pria yang memegang tombak itu mencibir. Mendengar ini, wajah Zauqi menegang. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Saudaraku, kamu ingin menjadi musuh sekte Saint Martial. Anda harus memikirkan konsekuensinya. Sebelum Zauqi bisa menyelesaikan kata-katanya, bayangan hitam muncul di depannya seolah-olah telah berteleportasi. Kemudian, dia merasakan tenggorokannya tercekat saat kakinya melayang di udara. Tentu saja aku sudah memikirkan konsekuensinya. Selama itu adalah anjing dari sekte Saint Martial. Aku akan membunuhnya. Pria yang memegang tombak itu berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan suara retakan tulang terdengar. Kepala Zauqi dimiringkan dan matanya melebar. Dia sudah mati. Jari pedang Zouan menunjuk ke arah dantian Zauqi. Energi abadi meledak dan jiwa yang baru lahir di dantiannya langsung hancur. Suara mendesing. Setelah melakukan ini, Zouan dengan santai melemparkan tubuh Zauqi ke laut. Kesunyian. Suasana sekitar menjadi sunyi senyap. Entah itu tiga murid dari sekte Saint Martial atau kelompok Dizi. Mereka semua menatap pemandangan yang sulit dipercaya ini dengan mulut ternganga. Zauqi, Kaisar bela diri tingkat tujuh, terbunuh begitu saja. Ini terlalu cepat. Terlebih lagi, aura pria pemegang tombak itu tidak lebih kuat dari aura Zauqi. Dia mungkin juga seorang Kaisar bela diri tingkat tujuh. Mereka jelas memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi Zauqi terbunuh dalam sekejap. Kamu, beraninya kamu membunuh kakak senior Zauqi. Beraninya kamu membunuh murid sekte Saint Martial. Kamu pasti bosan hidup. Kaki ketiga murid sekte Saint Martial gemetar. Mereka berdua kaget dan marah. Meskipun mereka berbicara kasar, mereka terus mundur. Bahkan Zauqi pun terbunuh. Mereka mungkin bukan tandingan pria pemegang tombak ini. Tentu saja, mereka tidak berani menghadapinya. Jangan khawatir, kalian bisa pergi bersama Zauqi. Zauqi tidak membuang waktu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berada di belakang mereka bertiga. Tangan kanannya mengeluarkan tombak panjang di punggungnya dan menebas secara horizontal. Pochi. 1446. Pochi. Darah segar meledak dan tersebar di udara. Ketiga murid sekte bela diri suci bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara sebelum dibunuh oleh Zauqi. Siapa? Siapa orang ini? Kenapa dia begitu menakutkan? Dizi dan dua orang lainnya menelan ludah. Mata mereka berkaca-kaca. Entah itu Zauqi atau ketiga murid sekte bela diri suci, mereka bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawan pemuda dengan tombak itu. Menyingkirkan tombaknya, Zouawan melirik Dizi dan dua lainnya dan berencana untuk pergi. Kali ini, dia berencana memasuki alam Netherworld ke-9 lagi. Saat ini, Doppelganger buddhisnya berada di kuil grit tunder celap di alam Netherworld ilahi. Karena guru Suansin telah mengajarinya secara pribadi, maka kembarannya yang beragama Buddha itu telah berhasil menembus tingkatan setengah suci dengan sangat cepat. Terlebih lagi, dengan bantuan guru Suansin, kembarannya yang beragama Buddha telah menguasai hukum karma. Hukum ini berfokus pada siklus karma dan merupakan hukum yang sangat kuat dan istimewa. Dengan pelatihan cermat guru Suansin, kekuatan Doppelganger buddhisnya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Adapun Doppelganger iblis, dia dan Tai Molor telah berkultivasi di pulau terpencil di alam Netherworld yang sunyi. Pulau itu adalah tempat berkumpulnya para penggarap iblis, dan yang kuat memangsa yang lemah. Mereka yang lemah tidak dapat bertahan hidup di pulau terpencil. Doppelganger iblis dan Tai Molor keduanya jenius dalam budidaya iblis. Oleh karena itu, setelah bergabung dengan pulau tersebut, mereka dilatih secara khusus. Doppelganger iblis itu mengubah namanya menjadi Mowen. Nama Mowen seperti guntur di pulau terpencil. Dia sangat terkenal bahkan di seluruh dunia neraka ke-9. Ini karena Mowen pernah memprovokasi banyak penggarap setan di pulau terpencil. Tiga penggarap iblis setengah suci Pada saat itu, budidaya Mowen belum mencapai tingkat setengah suci. Dia hanyalah seorang kaisar iblis yang tak terkalahkan. Kini, karena ia telah menjadi seorang setengah biksu, maka kekuatannya mungkin jauh lebih mengerikan. Di seluruh alam Netherworld ke-9, Mowen dianggap sebagai seorang jenius terbaik. Dikatakan bahwa Mowen bahkan mulai menantang jenius nomor satu di pulau terpencil, Guisa. Zuawan tidak terlalu memperhatikan kedua doppelganger itu. Bagaimanapun, kesadaran utamanya ada di tubuh utamanya. Namun, dia berencana membawa kedua doppelganger tersebut ke konferensi Netherworld. Meskipun avatar Buddha dan avatar demonik dao tidak berada di tempat yang sama, mereka sering berkomunikasi melalui sens spiritual dalam lima tahun terakhir. Kedua doppelganger ini terpisah dari mata setan Buddha. Mata setan Buddha terlalu dalam, dan Zuawan belum sepenuhnya memahaminya. Namun, Zuawan percaya bahwa jika kedua doppelganger ini menjadi orang suci, kekuatan mata setan Buddha akhirnya akan terungkap. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami kali ini. Kami bertiga adalah murid gunung roh tersembunyi di alam tenang bela diri. Bolehkah aku mengetahui namamu? Kamu berasal dari kekuatan mana? Saat Zuawan sedang berpikir keras, Dizzy dan dua orang lainnya telah muncul di hadapan Zuawan, dan mereka bertiga berbicara dengan hati-hati. Kamu juga berasal dari alam kegelapan bela diri. Awalnya, Zuawan tidak mau repot dengan Dizzy dan dua lainnya. Namun, ketika dia mendengar bahwa mereka bertiga juga adalah murid dari faksi alam kegelapan bela diri, ketertarikannya langsung terguncang. Saat itu, Master Sekte dari Sekte Bela Diri Suci alam bela diri neder, Wu Ho, adalah orang yang paling proaktif dalam menangani istana Naga Azure. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Zuawan membunuh semua murid Sekte Bela Diri Suci. Nama saya Qin Wen, saya bukan anggota Sekte manapun. Saya hanya seorang kultifator nakal, kata Zuawan sambil tersenyum. Alasan mengapa sikap Zuawan berubah begitu cepat adalah karena dia telah berubah pikiran dan berencana memasuki alam kegelapan bela diri. Karena dia ingin membalas dendam, dia akan mulai dengan Sekte Bela Diri Suci. Setidaknya sebelum Konvensi Sembilan Dunia Bawah, dia akan memberikan pukulan berat pada Sekte Bela Diri Suci. Bukan anggota Sekte manapun. Mata Dizi dan dua lainnya berbinar, dan ekspresi mereka menjadi antusias. Seorang kultifator nakal yang bisa berkultifasi ke alam Kaisar Bela Diri tingkat ke-7 sangatlah berbakat. Selain kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Zuawan, mereka bertiga ingin mengikatnya. Gunung Roh Tersembunyi berada di bawah Sekte Bela Diri Suci di alam kegelapan bela diri. Kekuatan rata-rata mereka jauh lebih lemah daripada Sekte Bela Diri Suci, dan jumlah Kaisar Bela Diri tingkat tinggi bahkan lebih sedikit. Dizi dan dua lainnya adalah Kaisar Bela Diri tingkat ke-6, dan mereka telah diasuh sebagai murid inti di Gunung Roh Tersembunyi. Namun, mereka masih belum seberapa dibandingkan dengan Zauki, murid luar dari Sekte Bela Diri Suci. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kesenjangan antara kedua kekuatan tersebut. Jika mereka bisa mengikat pemuda dengan tombak di depan mereka ini ke dalam Gunung Roh Tersembunyi, itu pasti merupakan suatu pahala yang besar. Oleh karena itu, ketiganya sedikit gelisah. Saudara Kin, kekuatan Gunung Roh Tersembunyi kita di alam kegelapan Bela Diri tidaklah lemah. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda akan langsung menjadi fokus budidaya. Sumber daya Sekte akan condong ke arah Anda, kata Dizi tiba-tiba. Zuowen secara alami melihat ekspresi di mata mereka. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya menghargai niat baik Saudara Di. Namun, saya lebih memilih kebebasan dan kebebasan. Saya tidak ingin dikekang, jadi. Dizi tiba-tiba menunjukkan sedikit kekecewaan. Kata-kata Zuowen sangat jelas. Dia pasti tidak akan bergabung dengan Hidden Spirit Mountain. Namun, Dizi masih belum mau menyerah. Saudara Kin, kamu menyelamatkan hidup kami. Mengapa kamu tidak datang ke Gunung Roh Tersembunyi kami sebagai tamu? Zuowen menyeringai. Dia sedang menunggu Dizi mengatakan ini. Karena dia berencana untuk membalas dendam pada Sekte Beladiri Suci, dia secara alami berencana untuk memasuki alam kegelapan Beladiri. Namun, dia tidak akrab dengan Sekte Beladiri Suci, jadi dia secara alami membutuhkan panduan yang lebih baik. Dizi dan dua orang lainnya tidak diragukan lagi adalah pemandu yang diperhatikan Zuowen. Karena itu masalahnya, maka Kin ini akan menerimanya dengan hormat, jawab Zuowen lugas. Dizi sangat gembira dan berkata, kalau begitu, Saudara Kin, ikuti kami ke alam kegelapan Beladiri. Dengan demikian, mereka berempat terbang menuju pintu masuk alam kegelapan Beladiri sambil berbicara dan tertawa. Tentu saja, sebagian besar waktu, Dizi lah yang berbicara sementara Zuowen mendengarkan dalam diam. Dunia kecil alam gelap Beladiri tidak jauh berbeda dengan alam gelap ilahi. Satu-satunya perbedaan adalah pemandangan dan gaya arsitektur di dalamnya berbeda. Setelah serangkaian prosedur, mereka berempat berhasil memasuki alam kegelapan Beladiri. Kemudian, Dizi memimpin Zuowen dan yang lainnya ke Gunung Roh Tersembunyi. Gunung Roh Tersembunyi terletak di wilayah barat alam kegelapan Beladiri, sedangkan sekte Beladiri Suci berada di wilayah tengah. Itu juga merupakan daerah paling makmur di seluruh alam kegelapan Beladiri. Dizi, kalian bertiga sebenarnya belum mati. Di pintu masuk Gunung Roh Tersembunyi, seorang pemuda berlengan panjang menatap Dizi dan dua orang lainnya dengan heran. Wajah Dizi menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Zeng Bin, Apakah kamu berharap aku akan mati lebih awal? Pemuda bernama Zeng Bin melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, saya mendengar bahwa Anda dikejar oleh murid luar nomor satu dari sekte Beladiri Suci, Zouki. Saya pikir Anda sudah dikutuk, jadi tanpa sadar saya berbicara. Tentu saja tentu saja, sebaiknya kamu baik-baik saja. Meski dia mengatakan itu, Zeng Bin merasa itu aneh. Zouki adalah ahli realem Kaisar tingkat ke-7. Secara logika, Dizi dan dua lainnya tidak akan bisa lepas dari tangan jahat Zouki. Terlebih lagi, menurut karakter Zouki, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Sekarang Dizi dan dua lainnya muncul di Gunung Roh Tersembunyi dengan selamat, Zeng Bin tentu saja bingung. Oh benar, siapa orang ini? Dia sepertinya bukan murid Gunung Roh Tersembunyi, kan? Zeng Bin dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan menunjuk ke arah Zouan, yang berada di samping Dizi. Dia adalah temanku, Qin Wen. Dia datang ke Gunung Roh Tersembunyi sebagai tamu. Apakah kamu akan ikut campur dalam masalah ini? Dizi berkata dengan dingin. Zeng Bin tertegun dan segera melambaikan tangannya dengan malu. Karena dia adalah teman Dizi, dia tidak boleh ikut campur. Bagaimanapun juga, posisi orang tersebut di Gunung Roh Tersembunyi lebih tinggi daripada posisinya. Saudara Qin, ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, Dizi mengabaikan ekspresi jelek Zeng Bin dan melewati Zeng Bin bersama Zouan. Melihat punggung Dizi dan tiga orang lainnya, Zeng Bin menyipitkan matanya dan bergumam, aneh sekali. Dengan karakter Zouki, kecil kemungkinannya dia akan membiarkan siapapun hidup. Bagaimana Dizi bisa lolos? Jika Dizi tidak mati, aku, Zeng Bin, akan ditekan olehnya di Gunung Roh Tersembunyi. Aku harus pergi ke Sekte Beladiri Suci untuk memastikan situasi Zouki. Dengan itu, Zeng Bin berubah menjadi bayangan dan meninggalkan Gunung Roh Tersembunyi. Setelah memasuki Gunung Roh Tersembunyi, wanita dan pemuda lainnya yang mengikuti Dizi semuanya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kediaman masing-masing. Dizi dengan sangat sopan membawa Zouan ke halaman tempat tinggalnya. Saudara Kin, bagaimana kalau kamu beristirahat di tempat penampungan selama beberapa hari? Dizi bertanya dengan sopan. Zouan tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan Saudara Di. Selain itu, saya cukup ingin tahu tentang Sekte Beladiri Suci di alam Beladiri Nether. Saya berharap Saudara Di dapat membawa saya ke daerah di mana Beladiri Suci Sekte berada. Dizi terkejut dan langsung mengangguk sambil menepuk dadanya dan menyetujui. Namun, Dizi merasa sedikit aneh. Dia tahu bahwa mantannya baru saja membunuh seorang murid dari Sekte Beladiri Suci, dan sekarang dia berencana untuk mengunjungi Sekte Beladiri Suci. Memang agak membingungkan. Jika Dizi tahu bahwa Zouan akan berurusan dengan Sekte Beladiri Suci kali ini, dia mungkin tidak akan setuju untuk membawa Zouan ke Sekte Beladiri Suci bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Dizi mengatur kamar untuk Zouan tinggal selama beberapa hari. Zouan tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Dia dapat menggunakan beberapa hari ini untuk mencoba mengonsumsi grit sage gold core. Jika dia bisa dengan lancar menerobos ke alam suci di bawah kekuatan obat dari inti emas sage agung, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak berhasil, dia hanya bisa menunggu konferensi sembilan nether untuk merebut keberuntungan suci. Di ruangan gelap, Zouan duduk bersila di atas kasur. Di kamarnya, riak yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dan mengalir seperti riak di air. Riak-riak ini adalah pembatasan arai. Inti emas sage besar dan kekuatan obatnya kuat dan menakutkan. Jika dia tidak menyiapkan arai asal untuk mengisolasinya, dia takut hal itu akan secara langsung membuat khawatir seluruh gunung jiwa tersembunyi. Dengan jentikan jari Zouan, pil emas yang mempesona melayang di depan Zouan. Cahaya keemasan yang menyilaukan terus menyala, dan sosok seperti manusia muncul di atas pil, tampak sangat perkasa. Seperti yang diharapkan dari pil abadi yang tak tertandingi. Hanya aroma obat di permukaannya yang memiliki beberapa efek menyegarkan. Mata Zouan bersinar terang. Anak, menghonsumsi peerless immortal pil secara langsung. Gunakan energi abadi Anda untuk memurnikan kekuatan obat secara perlahan, lalu serap ke titik akupuntur tubuh Anda dan gunakan untuk diri Anda sendiri. Xiaohei tiba-tiba berkata, Aku tahu. Zouan mengangguk. Energi abadi yang bergulir melonjak, dan cahaya putih susu menyelimuti inti emas Sage Agung, menyempurnakannya secara diam-diam. 1447 Di wilayah tengah alam kegelapan Beladiri, ada sekelompok besar istana. Ada banyak paviliun, gunung, dan asap tertinggal di sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang indah. Kelompok istana ini adalah kekuatan terbesar di alam kegelapan Beladiri, Sekte Beladiri Suci. Sekte Beladiri Suci terletak di kota besar. Kota ini sangat besar, dan jalanan dipenuhi orang. Itu penuh dengan kehidupan. Di paviliun yang agak besar di Sekte Beladiri Suci, Zhengbin dengan hati-hati berdiri di luar pintu dengan ekspresi hormat. Manager umum wilayah luar kami mengizinkan Anda masuk. Kedua penjaga di pintu memandang Zhengbin dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan tenang. Zhengbin buru-buru menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia memasuki paviliun. Bagian dalam paviliun cukup terang dan sangat terang. Seorang pria parubaya dengan ekspresi menindas duduk di depan ola. Kamu adalah murid Gunung Roh tersembunyi. Anda bilang Anda punya petunjuk tentang Shaoqi. Pria parubaya itu menatap tajam ke arah Zhengbin, menyebabkan Zhengbin gemetar. Dia segera berkata, Ya, saya mendengar bahwa keberadaan senior Shaoqi tidak diketahui di kota Marsial Sein, jadi. Bukannya dia tidak diketahui keberadaannya, tapi dia dibunuh. Pria parubaya itu dengan dingin menyelah kata-kata Zhengbin dengan sedikit niat membunuh di matanya. Mati. Mata Zhengbin kusam dan dia tidak bisa mempercayainya. Shaoqi adalah murid wilayah luar nomor satu dari sekte Beladiri Suci, dan budidayanya berada di alam kaisar Beladiri tingkat ketujuh. Dikatakan bahwa dia akan segera diterima sebagai murid wilayah dalam. Dia dianggap sebagai seorang jenius terkenal di alam kegelapan Beladiri. Namun, manajer umum wilayah luar mengatakan bahwa Shaoqi telah meninggal. Berita ini terlalu mengejutkan bagi Zhengbin. Ini karena dia tahu bahwa Shaoqi sedang mengejar Dizi dan dua lainnya. Namun, Dizi dan dua orang lainnya kembali dengan selamat ke Gunung Roh tersembunyi, tetapi Shaoqi meninggal dalam kecelakaan. Apa maksudnya ini? Itu berarti Shaoqi kemungkinan besar dibunuh oleh Dizi. Bagaimana ini mungkin? Dizi hanya berada di alam kaisar Beladiri tingkat ke-6. Dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Shaoqi. Zhengbin panik dan bergumam pada dirinya sendiri. Mata pria parubaya itu menjadi lebih tajam, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Zhengbin. Dia menyeringai dan berkata, Ceritakan padaku tentang apa yang kamu sebut sebagai petunjuk. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, nasibmu. Berbicara sampai di sini, pria parubaya itu tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan sandaran tangan di sebelah kanannya berubah menjadi debu. Zhengbin sangat ketakutan hingga dia gemetar. Sebenarnya seperti ini. Zhengbin sangat ketakutan sehingga dia segera menceritakan semua yang dia tahu. Pria parubaya di depannya tidaklah sederhana. Nama pria parubaya ini adalah Zhaoge. Dia adalah manajer lapisan luar Sein Marsialsek. Dia bertanggung jawab atas semua urusan lapisan luar. Basis budidayanya sangat kuat, mencapai alam raja tingkat ke-9. Meskipun ada kesenjangan antara Zhaoge dan para tetua batin, status Zhaoge cukup tinggi. Murid batin biasa juga cukup sopan padanya dan tidak berani meremehkannya. Yang terpenting, Zhaoqi adalah keponakan Zhaoge. Dapat dikatakan bahwa Zhaoqi secara pribadi dipersiapkan oleh Zhaoge dan Zhaoge telah menaruh banyak harapan padanya. Jika tidak ada kecelakaan, Zhaoqi akan segera menjadi murid dalam dari sekte tempat suci. Saat itu, Zhaoge juga sudah bisa menikmati kejayaannya. Tapi sekarang setelah Zhaoqi meninggal, semuanya berubah menjadi gelembung. Bagaimana Zhaoge bisa menyerah? Maksudmu Zhaoqi membawa tiga murid Sein Marsialsekte untuk memburu Dizi dan dua lainnya dari Gunung Roh Tersembunyi dan bahwa Dizi dan dua lainnya aman dan sehat. Kapan tepatnya? Zhaoge bertanya dengan dingin. Saat aku meninggalkan Gunung Roh Tersembunyi, itu seharusnya terjadi tiga hari yang lalu. Zhengbin berkata dengan suara rendah. Tiga hari yang lalu, tampaknya kematian Zhaoqi ada hubungannya dengan ketiga bajingan kecil itu. Ikutlah denganku ke Gunung Roh Tersembunyi. Zhaoge tiba-tiba berdiri dan menatap Zhengbin dengan acuh-ta'acuh. Aku, Zhengbin sedikit ragu. Jika kamu tidak pergi, matilah. Zhaoge melontarkan kalimat lain, menyebabkan seluruh tubuh Zhengbin gemetar. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Di luar kamar Zhaowen, Dizzy mengerutkan kening dan berjalan mondar-mandir. Dia tidak berani masuk. Hari ini, Dizzy berencana meminta Zhaowen keluar dan membawanya ke kota suci tempat sekte tempat suci berada. Namun, saat dia hendak membuka pintu, pintu itu didorong terbuka oleh kekuatan pembatas yang sangat kuat. Apakah Saudara Kin seorang Master Arcana? Bagaimana dia bisa membentuk kekuatan pembatas yang kuat di luar ruangan? Dizzy bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Zhaowen tampak beberapa tahun lebih muda darinya. Tidak hanya budidayanya lebih tinggi darinya, tetapi dia juga seorang Master Arcana yang misterius. Hal ini membuat Dizzy sangat terkejut. Sepertinya aku hanya bisa mencari Saudara Kin dalam beberapa hari. Dizzy juga tahu bahwa sejak Zhaowen membentuk kekuatan pembatas di luar, tujuannya adalah untuk tidak diganggu. Jika dia terburu-buru menerobos masuk lagi, itu tidak sopan. Namun, saat Dizzy hendak meninggalkan Loteng, sesosok tubuh cantik berlari dari jalan kecil di luar Loteng. Ketika dia mendekat, Dizzy menemukan bahwa sebenarnya Kitong, kakak muda yang dikejar oleh Zhao Qi. Kakak senior, mengapa pemimpin sekte tiba-tiba memanggilmu? Kakak senior Zhou Su, dan aku ke istana Changling bersama-sama. Kitong sedikit kehabisan napas. Pemimpin sekte memanggil kita, apakah ada sesuatu yang penting? Dizzy sedikit bingung. Saya tidak yakin tentang ini. Momo ngomong, di mana Qin Wen? Kitong menggelengkan kepalanya sedikit. Dizzy berkata, saudara Qin sekarang dalam pengasingan. Dia belum bisa keluar. Begitu, ayo ke istana Changling dulu. Kitong menganggup dan berkata dengan santai. En, ayo pergi. Dizzy dan Kitong segera tiba di istana Changling. Istana ini adalah tempat di mana pemimpin sekte biasanya bertemu dengan tamu-tamu penting. Dizzy sedikit bingung mengapa pemimpin sekte memanggil mereka bertiga ke sini. Di istana Changling, Zhao Ge duduk dengan tenang di ujung meja. dengan santai menyeruput teh di tangannya. Di belakang Zhao Ge ada empat sosok dengan aura kuat. Mereka berempat adalah kaisar bela diri tingkat tinggi, memancarkan aura kaisar yang agung. Di sudut istana, Zheng Bin berdiri diam, tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Di sebelah Zhao Ge duduk sesosok tubuh. Sosok tersebut adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun, mengenakan jubah longgar berlengan panjang. Saat ini, dia sedang berbicara dengan sopan dengan Zhao Ge. Di depan kedua orang ini, di tengah-tengah istana, ada sosok kesepian yang berlutut. Jika diperhatikan dengan seksama, sosok ini adalah pemuda yang bersama Dizi dan Kitong, Zhao Su. Saat ini, kepala Zhao Su sedikit menunduk, matanya menatap lurus ke tanah. Keringat dingin terus mengucur dari keningnya. Begitu Dizi dan Kitong masuk, mereka melihat pemandangan ini, terutama setelah melihat Zhao Su berlutut di tanah. Kedua wajah mereka membeku. Kamu akhirnya sampai di sini. Zhao Ge berhenti berbicara dengan lelaki tua itu dan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Tatapan tajamnya tertuju pada Dizi dan Kitong. Dizi, Kitong, kalian berdua datang ke sini dan berlutut. Orang tua itu berdiri, menunjuk ke arah Dizi dan Kitong dan memerintahkan dengan acuh-ta'acuh. Pemimpin sekte, apa maksudnya ini? Dizi sedikit mengernyit. Aku sudah bilang padamu untuk berlutut. Apa kamu tidak mengerti? Mata lelaki tua itu acuh-ta'acuh dan tekanan mengerikan dilepaskan. Dizi dan Kitong segera mengerang dan berlutut di tanah. Setelah melakukan ini, lelaki tua itu tersenyum pada Zhao Ge yang berada di sampingnya dan berkata, Pelayan Zhao, saya sudah memanggil ketiga orang ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Orang tua ini secara alami adalah pemimpin sekte Gunung Jiwa Tersembunyi, Yin Suehai. Kultifasinya telah mencapai tingkat kaisar-kaisar yang tak terkalahkan. Meskipun tingkat kultifasinya lebih tinggi dari Zhao Ge, sikapnya sangat sopan. Alasannya adalah Zhao Ge adalah pengurus luar dari sekte Bela Diri Suci. Selain itu, Zhao Ge memiliki banyak koneksi di sekte Bela Diri Suci. Tentu saja, Yin Suehai tidak akan berani bersikap tidak sopan kepada Zhao Ge. Terima kasih, pemimpin sekte Yin. Zhao Ge tersenyum sedikit, lalu melangkah ke depan ketiga Dizi yang berlutut dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, saya mendengar bahwa Anda dikejar oleh keponakan saya, Zhao Ge. Murid Dizi dan dua lainnya menyusut, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Mereka tidak menyangka Zhao Ge adalah keponakan pria paruh baya ini. Dari sikap Yin Suehai, tidak sulit untuk mengatakan bahwa pria paruh baya ini memiliki posisi tinggi di sekte Bela Diri Suci. Ini sudah berakhir. Inilah pemikiran yang muncul di benak ketiganya. Zheng Bin, yang berdiri di sudut, mencibir. Dia tahu bahwa Dizi dan dua lainnya telah tamat. Namun, dia tidak menyangka Dizi dan dua orang lainnya mampu membunuh Zhao Ge. Bagaimanapun, Zhao Ge adalah seorang jenius luar dari sekte Bela Diri Suci. Keponakanku, tablet kehidupan Zhao Ge tiba-tiba hancur beberapa hari yang lalu. Saat itu, dia sedang mengejar kalian bertiga, kan? Mata Zhao Ge menjadi lebih tajam. Dia telah menyadari kelainan Dizi dan dua lainnya, dan menduga bahwa kematian Zhao Ge mungkin ada hubungannya dengan mereka. Tentu saja, dia memiliki keraguan yang sama dengan Zheng Bin. Budidaya Zheng Bin dan dua lainnya tidak setinggi Zhao Ge, jadi bagaimana mereka membunuh Zhao Ge? Zhao Ge tidak dibunuh oleh kami. Zhao Su gemetar, dan tiba-tiba berteriak. Oh, Anda tidak membunuhnya, lalu siapa yang membunuhnya? Mata Zhao Ge menyipit dan terus bertanya. Tangan Dizi gemetar, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, aku membunuh Zhao Ge, dan itu tidak ada hubungannya dengan kakak muda Kitong dan kakak muda Zhou Su. Kakak senior Dizi, Kitong dan Zhou Su mengangkat kepala, dan menatap Dizi dengan heran. Bang! Saat Dizi selesai berbicara, Zhao Ge tiba-tiba menendang dan menginjak dada Dizi dengan keras. Sampah kaisar bela diri tingkat ke-6 membunuh Zhao Ge. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Mata Zhao Ge tajam. Dizi memuntahkan setegup darah, tapi dengan keras kepala berkata, aku membunuh Zhao Ge. Kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Bagus-bagus-bagus. Zhao Ge malah tertawa bukannya marah, dan mengirim Dizi terbang dengan sebuah tendangan. Dizi memegangi perutnya yang kesakitan, dan tubuhnya mengejang. Zhao Ge adalah alam kaisar tingkat ke-9. Seberapa kuatkah kekuatannya? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang bisa ditahan oleh Dizi? Jika dia tidak mau bicara, kalian berdua saja. Saat dia berbicara, Zhao Ge mengangkat Kitong dan Zhou Su, dan niat membunuh dinginnya mengunci mereka. Di ujung meja, Yin Suihai sedikit mengernyit, tapi dia tidak menghentikan mereka. Zhao Ge memiliki pengaruh besar di Sekte Bela Diri Suci, dan gunung roh tersembunyi jauh lebih rendah daripada Sekte Bela Diri Suci. Yin Suihai tentu saja tidak akan menyinggung Zhao Ge demi beberapa murid. 1448 Kinwen, siapa itu? Di mana dia? Tatapan Zhao Ge muram saat dia buru-buru bertanya. Dia ada di pavilion kakak senior Dizi. Saya bersedia membawa Anda ke sana, Zhao Su buru-buru berkata. Saudara Yin, ketiga murid gunung roh tersembunyimu menjadi semakin keterlaluan. Mereka sebenarnya menyembunyikan seorang pembunuh, kata Zhao Ge dengan ekspresi jelek. Yin Suihai mengerutkan kening dan berkata, Saudara Zhao, jangan tidak sabar. Saya akan memberi Anda penjelasan untuk ini. Saat dia berbicara, Yin Suihai tiba di hadapan Dizi dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dizi, aku mendengar dari Zhao Su bahwa kau lah yang menyembunyikan Qin Wen. Kamu masih memiliki kesempatan untuk menyerahkan Qin Wen. Kalau tidak, itu akan terjadi. Sudah terlambat untuk menyesal. Dizi menatap Yin Suihai dan berkata dengan datar, Sekte Guru, kamu harusnya tahu kapan Zhao Qi mengejar kita bertiga, kan? Tapi kamu tidak peduli. Qin Wen adalah penyelamatku. Dia menyelamatkan hidup kita. Haha, tapi sekarang, karena kata-kata Zhao Ge, kamu tidak hanya tidak peduli dengan kehidupan dan kematian murid-murid kami, tetapi kamu juga ingin kami mengalahkan Qin Wen. Apakah kamu benar-benar Master Sekte Gunung Roh tersembunyi kami? Kata-kata Dizi penuh dengan ejekan. Wajah Yin Suihai langsung berubah muram saat dia dengan dingin berkata, sungguh lancang. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Saat dia berbicara, Yin Suihai melambaikan lengan bajunya. Dizi tertangkap basah dan langsung terkena kekuatan tersebut. Dia memuntahkan setegup darah dan langsung terlempar sebelum menghantam tanah dengan keras. Saudara Zhao, ikutlah denganku. Murid pengkhianat ini menyembunyikan seorang pembunuh. Yin Suihai berkata pada Zhao Ge. Dia meraih Dizi dan melompat keluar dari Aula Changling. Ikuti aku. Zhao Ge dengan keras melemparkan Zhou Su dan Ki Tong ke tanah. Dia menginstruksikan empat orang di belakangnya dan mengikuti Yin Suihai. Qin Wen seharusnya menjadi pemuda yang dibawakan Dizi. Ayo ikuti mereka dan tonton pertunjukannya. Zheng Bin menyeringai dan juga meninggalkan Aula Changling. Astaga, astaga. Kelompok itu terbang melewati Gunung Roh tersembunyi dan dengan cepat tiba di pavilion Dizi. Selama ini, mereka menarik perhatian banyak murid. Apa yang sedang terjadi? Itu Master Sekte, kan? Juga, Master Sekte membawa saudara bela diri senior Dizi. Apa yang telah terjadi? Banyak murid Gunung Roh tersembunyi merasa bingung ketika mereka berdiskusi satu sama lain. Jelas sekali, kemunculan Yin Suihai telah membangkitkan minat dan keraguan mereka. Ayo pergi dan lihat. Oleh karena itu, banyak murid mengikuti di belakang Yin Suihai dan berkumpul di sekitar loteng Dizi. Yin Suihai melemparkan Dizi ke tanah dan berkata dengan dingin, pengkhianat, kamu masih memiliki satu kesempatan lagi. Panggil Kinwen untukku, dan Master Sekte dan saudara Zhao ini tidak akan melanjutkan masalah ini. Zhao Ge, yang bergegas dari belakang, tentu saja mendengar kata-kata itu juga. Dia sedikit mengernyit. Jelas sekali bahwa Yin Suihai berusaha melindungi Dizi. Namun, dia tidak terlalu peduli. Tujuannya adalah membunuh pembunuh Zhao Ki. Lagipula, membunuh murid seseorang di wilayah mereka memang sangat tidak sopan. Zhao Ge tidak akan bertindak lebih jauh dengan tidak memberikan wajah Yin Suihai. Dizi terhuyung saat dia berdiri. Dia menatap Yin Suihai saat senyum sedih muncul di wajahnya. Dia akhirnya mengetahui melalui Yin Suihai. Yang terakhir adalah orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Berderak. Saat Dizi hendak berbicara, suara pintu terbuka datang dari loteng di belakangnya. Kemudian, sesosok tubuh kurus perlahan keluar dan muncul di depan mata semua orang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pandangan semua orang tertuju pada sosok itu. Tidak terkecuali Yin Suihai dan Zhao Ge. Dizi, sebaliknya, agak cemas. Dia tidak menyangka Zuo Wen akan benar-benar muncul pada saat ini. Ini benar-benar mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke arah moncong senjatanya. Kamu adalah Kin Wen, kan? Mata Yin Suihai tajam. Dia bisa melihat sekilas kegelisahan di mata Dizi. Dia mengambil langkah maju dan berdiri 10 meter dari Zuo Wen. Dia mengangkat dagunya dan berkata dengan nada merendahkan. Aura Zuo Wen benar-benar terkendali. Selama 5 hari dia berada di kediaman, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengasimilasi inti emas dari inti emas Sage Agung. Akhirnya, dia telah sepenuhnya menyerap kekuatan obat dari inti emas. Namun, ia kecewa karena masih belum melakukan terobosan. Namun, dia telah menstabilkan calon Sagenya dan menaikkannya ke kondisi puncak. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam Sage. Sekarang, Zuo Wen akhirnya tahu betapa sulitnya dia mencapai alam Ziarah. Meskipun dia masih memiliki inti emas suci tertinggi, dia tidak berani menggunakannya secara sembarangan. Sekarang dia telah menembus alam Ziarah, itu bukanlah fondasinya, tapi jejak peluang. Tidak peduli berapa banyak khasiat obat yang dia konsumsi, akan sulit baginya untuk membuat terobosan. Setelah menyempurnakan inti emas Sagen tertinggi, Zuo Wen secara alami tidak akan terus tinggal di dalam ruangan. Dia segera membuka pintu dan melihat pemandangan ini. Khususnya, Yin Suha ini sebenarnya bertingkah keras di depannya, yang membuat mata Zuo Wen terlihat sedikit aneh. Siapa kamu? Zuo Wen mengerutkan kening dan bertanya dengan acuh tak acuh. Wajah Yin Suha menegang. Pemuda di depannya ini adalah anggota sekte, tetapi dia tidak tahu siapa dia. Ini jelas merupakan sebuah ironi yang luar biasa. Saya adalah Master Sekte Gunung Jiwa Tersembunyi. Saya baru saja mengajukan pertanyaan kepada Anda. Anda belum menjawab saya, Yin Suha berkata dengan dingin. Zuo Wen tercengang. Dia tidak menyangka Yin Suha di depannya ini begitu agresif. Sepertinya dia, Zuo Wen, belum pernah melihat Yin Suha ini sebelumnya. Saya Kin Wen. Apakah Anda mencari saya? Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Jadi itu Kin Wen. Zhao Qi itu dibunuh olehmu, kan? Sekarang cepatlah berlutut dan minta maaf kepada Saudara Zhao. Lalu, ikat tanganmu dan biarkan Saudara Zhao menanganimu. Ini adalah satu-satunya pilihanmu untuk hidup. Kata Yin Suha dengan santai. Zhao Ge melangkah maju dan menatap Zuo Wen dengan dingin. Kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani membunuh Zhao Qi. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah murid Sein Marsial Sek? Aku tahu. Itu sebabnya aku membunuhnya. Jawaban Zuo Wen langsung mengejutkan semua orang. Orang ini sebenarnya mengakuinya secara terbuka dan di depan Zhao Ge. Ini adalah tamparan tersamar di wajah. Zhao Ge terdiam beberapa saat. Lalu, bukannya marah, dia malah tertawa. Kamu punya nyali. Kamu sebenarnya berani mengakui bahwa kamu membunuh Zhao Qi di depanku. Tahukah kamu hubunganku dengan Zhao Qi? Apa hubunganmu dengan Zhao Qi denganku? Kamu sudah mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Bukankah kamu hanya ingin membalas dendam? Zuo Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada emosi lain di wajahnya. Kamu punya nyali. Zhao Qi adalah keponakanku. Kamu membunuhnya. Hari ini, aku akan membunuhmu. Kalahkan orang ini. Pembuluh darah di dahi Zhao Ge menonjol. Dia ingin melihat ketakutan, penyesalan, atau emosi negatif lainnya di mata Zuo Wen. Namun, yang membuatnya kecewa, Zuo Wen tidak peduli. Karena itu, dia sangat marah. Wuss. Begitu kata-kata Zhao Ge keluar, keempat pria di belakangnya mengangguk setuju. Mereka berpencar menjadi empat arah dan mengepung Zuo Wen. Empat aura kaisar yang kuat menyebar. Empat kaisar bela diri tingkat tinggi. Wajah Dizi menjadi pucat. Dia tidak menyangka Zhao Ge akan membawa empat kaisar bela diri tingkat tinggi. Meskipun Zuo Wen telah membunuh kaisar bela diri tingkat tinggi sebelumnya, hanya Zhao Qi saja. Sekarang setelah mereka berempat bergabung, bisakah Zuo Wen benar-benar menghentikan mereka? Po Chi. Suara senjata tajam yang menusuk daging terdengar terus-menerus, disusul dengan suara empat benda berat yang jatuh ke tanah. Bang-bang-bang-bang. Adegan mengejutkan segera muncul di hadapan semua orang. Zuo Wen mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan tombak emas dalam kepala harimau. Dengan kilatan cahaya, empat orang yang mengelilinginya terjatuh ke tanah. Ini, pembunuhan instan. Melihat aura keempat pria itu menghilang dalam sekejap, Dizi membeku di tempat. Para murid di sekitarnya juga lupa berbicara. Bahkan Zhao Ge dan Yin Suihai tercengang saat ini. Kamu membunuh mereka. Zhao Ge meraung dengan kilatan ganas di matanya. Ya. Zuo Wen menjawab dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka darah dari ujung tombaknya dengan acuh-ta'acuh. Sekte Master Yin, anak ini berani membunuh orang di sekte Anda. Dia tidak menaruh perhatian pada gunung roh tersembunyi. Mari kita kalahkan dia bersama-sama. Mari kita lihat apakah dia masih bisa begitu sombong. Zhao Ge tiba-tiba menoleh ke Yin Suihai. Meskipun Zhao Ge adalah kaisar beladiri tingkat sembilan, serangan Zuo Wen terlalu cepat. Serangan tombak sederhana itu dengan lancar menembus titik-titik penting dari empat kaisar beladiri tingkat tinggi, membunuh mereka seketika. Meskipun Zhao Ge yakin, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti serangan Zuo Wen, jadi dia segera pergi ke Yin Suihai. Yin Suihai adalah seorang kaisar beladiri yang tak terkalahkan yang telah menguasai kekuatan hukum. Dengan bantuannya, akan mudah untuk menjatuhkan pemuda ini. Hmm. Yin Suihai sedikit mengernyit. Kekuatan Zuo Wen telah melampaui ekspektasinya. Dia mengira pemuda ini hanyalah kaisar beladiri tingkat tujuh biasa. Dia tidak menyangka dia bisa membunuh empat kaisar beladiri tingkat tinggi dalam sekejap. Sekte Master Yin, bukankah Anda selalu ingin memperluas bisnis gunung roh tersembunyi ke kota Saint Martial? Jika Anda membantu saya, saya dapat memberi Anda sebidang tanah di kota Saint Martial agar Anda dapat berbisnis di sana. Bagaimana menurutmu? Melihat Yin Suihai ragu-ragu, Zao Ge mengertakkan gigi dan berkata padanya. Kesepakatan. Yin Suihai langsung setuju. Dunia ini penuh dengan manfaat. Selama manfaatnya cukup, Yin Suihai tentu saja tidak akan menolak. Faktanya, itu adalah hal yang bagus baginya. Saudara Zao, kamu terlalu sopan. Anak ini berani menimbulkan masalah di gunung roh tersembunyi. Dia terlalu berani. Hari ini, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dengan itu, Yin Suihai meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengambil satu langkah ke depan. Segera, dia muncul di atas Zao Wen. Ledakan. Yin Suihai menekan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, kekuatan hukum menyebar. Kemudian, semua orang merasakan tanah bergetar hebat seolah ada sesuatu yang akan keluar dari cangkangnya. Master Sekte menggunakan hukum bumi. Sepertinya dia akan membunuh anak ini secara langsung. Anak ini sudah tamat. Merasakan tanah bergetar, banyak murid gunung roh tersembunyi terkejut dan mulai berdiskusi. Ledakan. Di tengah diskusi, tanah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi naga bumi yang sangat besar. Yin Suihai berdiri di atas naga bumi dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap Zao Wen dengan kasihan. Junior, kamu cukup kuat. Tapi kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu sombong. Beraninya kamu membunuh orang-orang dari Saint Martial Sekte. Setelah kamu mati, jangan salahkan aku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Dengan itu, Yin Suihai tidak membuang waktu lagi. Dia menginjak kaki kanannya dan naga bumi meraung dan menukik ke bawah. Sasarannya adalah Zao Wen. Kekuatan hukum bumi memenuhi udara. Seluruh gunung roh tersembunyi berguncang. Banyak murid yang menyaksikan merasa kagum. Mereka tahu betul bahwa di bawah kekuasaan hukum bumi, mereka hanyalah umpan meriam. Tentu saja, Yin Wen juga sama. Zao Wen sangat tenang. Dia mengangkat tombak emas jernih kepala harimau dengan tangan kanannya. Lengan kanannya juga menunjukkan bekas urat emas. Lalu, dia melemparkannya ke naga bumi. Orang ini ingin melawan naga bumi secara langsung. Dia tidak memiliki kekuatan hukum apapun di tubuhnya. Beraninya dia melakukan itu. Dia mendekati kematian. 1449. Zao Wen tidak peduli dengan tawa mengejek di sekitarnya. Perhatiannya terfokus pada lengan kanannya. Pada saat itu, dia secara diam-diam mengerahkan sebagian dari kekuatan tubuh ilahi. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatan hukum. Tombak emas jernih kepala harimau tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang sekeras besi. Ledakan. Di bawah pandangan semua orang, naga tanah menukik ke bawah dan langsung tiba di hadapan Zao Wen. Tombak emas jernih kepala harimau Zao Wen menghantam kepala naga tanah. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Di kepala naga tanah, tangan Yin Suhai masih berada di belakang punggungnya. Melihat tombak emas jernih kepala harimau yang berayun ke arahnya, dia mencibir dan mengejek. Ledakan. Tombak panjang itu menyapu dan menghantam kepala naga tanah. Segera, tubuh naga tanah yang menakutkan itu bergetar dan mulai menangis. Di bawah tatapan semua orang, kepala besar naga tanah mulai retak. Merusak. Zao Wen meraung. Tombak emas jernih kepala harimau menghantam dan menghantam permukaan kepala naga tanah dengan keras. Kemudian, terdengar suara tumpul dan kepala naga tanah hancur berkeping-keping. Apa? Yin Suhai tidak dapat mempercayainya. Saat kepala naga tanah hancur, dia melompat dan menghindari tombak panjang itu. Mengaum. 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 Naga tanah berteriak dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Tiba-tiba, terjadi getaran yang sangat dahsyat dan tanah mulai retak. Suara mendesing. Zao Wen memantulkan kakinya dan tiba-tiba melompat. Dia langsung tiba di hadapan Yin Suhai. Berengsek. Hati Yin Suhai bergetar. Dia tidak menyangka Zao Wen begitu menakutkan. Naga tanah yang dibentuk oleh hukum bumi dimusnahkan dengan mudah. Enyah. Yin Suhai meraung. Dia melambaikan tangan kanannya dan hukum bumi berputar di sekelilingnya, membentuk perisai tanah yang tebal. Hukum bumi berasal dari bumi. Itu memiliki karakteristik yang tebal dan tangguh. Pertahanan yang dibentuknya sangat kuat dan tangguh. Yin Suhai sangat yakin dengan pembelaannya. Kamu masih harus istirahat. Suara acu-ta'acu tiba-tiba terdengar. Kemudian, murid Yin Suhai menyusut ketika dia menyadari bahwa perisai tanah yang baru saja dia pasang mulai retak. Perisai tanah perisai-perisai-perisai editor, krisi, krisi, itu langsung menembus krisi milik Yin Suhai. Poci. Yin Suhai tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Matanya tak bernyawa saat dia menatap pemuda berwajah dingin di depannya. Dia membuka mulutnya dan baru saja hendak berbicara ketika sebuah kekuatan besar menghantam perutnya, menyebabkan dia membungkuk. Mata Zuawan dingin dan tanpa emosi. Dia mengayunkan tombaknya lagi dan melemparkan Yin Suhai dari udara. Celepuk. Yin Suhai mendarat dengan keras di tanah. Organ dalamnya terasa seperti terbakar. Dia sangat kesakitan dan terus bergerak-gerak di tanah. Suara mendesing. Zuawan tiba-tiba mendarat di depan Yin Suhai dan menginjakan kaki kanannya ke dada Yin Suhai. Baru pada saat itulah tubuh Yin Suhai yang berkedut menjadi tenang dan ditekan dengan kuat oleh Zuawan. Desis-desis-desis. Terengah-engah terdengar satu demi satu. Semua murid gunung roh tersembunyi ketakutan dan tercengang. Yin Suhai adalah master sekte gunung roh tersembunyi. Dia adalah master sekte gunung roh tersembunyi dan penguasa yang tak terkalahkan yang telah memahami hukum. Sekarang, dia dikalahkan oleh seorang pemuda yang hanya berada di alam kaisar tingkat ketujuh. Penonton tiba-tiba merasa dunia ini terlalu gila. Bagaimana kaisar agung tingkat ketujuh bisa mengalahkan raja-raja yang tak tertandingi? Zhao Ge juga tercengang. Matanya berkedip dan dia perlahan mundur, tapi jantungnya berdebar kencang. Qin Wen ini terlalu aneh. Bagaimana kaisar bela diri tingkat ketujuh bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan? Bahkan Yin Suhai dikalahkan olehnya dalam beberapa gerakan. Membenarkan orang-orang dari sekte lain untuk menindas muridmu sendiri. Apa gunanya menjadi master sekte yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Suara Zhao Wen dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tombak emas jernih kepala harimau diarahkan ke leher Yin Suhai. Tidak, saya adalah master sekte gunung roh tersembunyi. Apakah kamu berani membunuhku? Yin Suhai terus berjuang. Idiot bodoh. Zhao Wen terlalu malas untuk peduli pada Yin Suhai. Orang ini masih mengancamnya saat ini. Itu konyol. Pochi. Cahaya dingin menyala dan Yin Suhai, yang sedang berjuang, berhenti bergerak. Kepalanya berguling ke tanah dan darah mengucur darinya. Tangan kanan Zua Wen membentuk cakar dan meraih dantian Yin Suhai. Dia meraih jiwa baru lahir Yin Suhai dan memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Jiwa yang baru lahir sangat bermanfaat bagi Fuxi Cauldron. Dengan kata lain, Fuxi Cauldron memperlakukan jiwa yang baru lahir sebagai makanan. Itu menyerap energi jiwa yang baru lahir untuk memulihkan dirinya sendiri. Tentu saja, dia akan meninggalkan Naschen Sol menuju Fuxi Cauldron. Master sekte sudah mati. Orang ini membunuh master sekte. Ayo lari. Orang gila ini membunuh master sekte. Para murid gunung roh tersembunyi, yang awalnya menonton pertunjukan, semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Segera setelah itu, mereka berpencar dalam keributan, seolah-olah mereka telah menemui sesuatu yang sangat menakutkan. Dizi membeku di tempat dan melihat mayat Yin Suhai. Tenggorokannya bergetar dan dia tidak tahu harus berkata apa. Saya berkata, Saudara Zhao Ge, bukankah Anda di sini untuk membalas dendam? Kenapa kamu belum datang? Suara acu-ta'acu terdengar sekali lagi, menyebabkan Zhao Ge, yang sedang mundur, membeku. Berlari. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhao Ge melangkah ke dalam kehampaan dan lari ke kejauhan. Jika Yin Suhai ditangani dengan begitu mudah, maka dia, yang lebih lemah, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, saat Zhao Ge melarikan diri seratus meter jauhnya, dia dicegat oleh rantai hitam. Rantai hitam ini sangat aneh. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengeluarkan auman naga yang jelas seolah-olah ada naga raksasa yang terperangkap dalam rantai. Dentang. Zhao Ge meraung marah dan berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Dia langsung terikat oleh rantai hitam, tidak bisa bergerak. Saya adalah manajer lapisan luar dari sekte bela diri suci. Anda tidak akan mendapat manfaat apapun dengan membunuh saya. Jika Anda melepaskan saya, saya dapat memberi Anda banyak manfaat. Bagaimana? Mata Zhao Ge dipenuhi ketakutan. Dia dengan cepat menyebutkan banyak manfaat bagi Zhuawen. Apa manfaatnya? Zhuawen mencibir. Manfaat apa yang kamu inginkan? Zhao Ge mengertakan gigi dan bertanya. Mata Zhuawen berkedip. Dia bertanya dengan acu-ta'acu, apakah kamu tahu siapa murid terkuat dari sekte Sein Marsial? Zhao Ge tercengang. Dia tidak menyangka Zhuawen akan menanyakan hal ini alih-alih meminta harga selangit. Murid terkuat dari sekte bela diri suci secara alami adalah putra Wu Ho, Wu Zantian. Dia mulai berkultivasi pada usia lima tahun dan menjadi kaisar pada usia sepuluh tahun. Dia sekarang berusia 27 tahun dan telah mencapai puncak dia sudah berada di alam setengah biksu. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang sage. Kata Zhao Ge. 27 tahun, apakah dia berada di puncak alam setengah biksu? Murid Zhuawen menyusut. Putra Wu Ho, bakat Wu Zantian sungguh menakutkan. Usianya belum genap 30 tahun, namun budidayanya sudah sangat tinggi. Selain Wu Zantian, apakah Saint Marsial Sekte memiliki murid yang lebih kuat? Zhuawen terus bertanya. Zhao Ge mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa Zhuawen menanyakan hal ini, tetapi demi hidupnya, dia menjawab dengan serius. Selain Wu Zantian, ada tiga murid langsung Wu Ho lainnya. Mereka adalah Mu Wende, Lin Anjan, dan Song Xuan. Song Xuan adalah murid terkuat di antara tiga murid langsung. Tingkat pengolahannya juga sangat mirip dengan putra Wu Ho, Wu Zantian. Ia juga seorang setengah biksu. Sedangkan Mu Wende dan Lin Anjan, mereka berdua adalah Kaisar Lord yang tak terkalahkan. Namun, mereka bukanlah Kaisar Lord biasa yang tak terkalahkan. Kekuatan hukum yang mereka kendalikan sungguh luar biasa, jauh lebih kuat daripada Kaisar Lord biasa yang tak terkalahkan. Jadi begitu, Zhuawen menganggup dan melanjutkan, saya bisa mengampuni hidup Anda. Wajah Zhao Ge bersinar, tapi kata-kata Zhuawen selanjutnya membuat wajahnya pucat. Namun, aku ingin kamu membantuku memancing ketiga murid langsung dan Wu Zantian keluar. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan melepaskanmu. Saat dia berbicara, Zhuawen menjentikan jarinya dan mengeluarkan pil dengan kihitam yang bergulir. Dia memasukkannya ke dalam mulut Zhao Ge tanpa ragu-ragu. Apa yang kamu berikan padaku untuk dimakan? Zhao Ge berteriak. Itu adalah pil abadi tingkat tinggi, Gu pengikis jiwa. Racun Gu ini akan menempel pada dantianmu dan memakan jiwa baru lahirmu sampai habis dimakan. Zhuawen berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Zhao Ge berubah. Racun Gu ini terlalu berbahaya. Itu benar-benar melahap jiwa baru lahir yang paling penting dari seorang kultifator. Setelah jiwa yang baru lahir benar-benar dilahap, kehidupan Zhao Ge juga akan berakhir. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan membunuhku? Zhao Ge berkata dengan putus asa. Aku memang bilang aku tidak akan membunuhmu, tapi premisnya adalah kamu harus menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu. Setelah menyelesaikannya, aku akan membantumu menghilangkan racun Gu ini. Jangan khawatir, Gu ini racun memiliki masa inkubasi tiga bulan. Dalam tiga bulan pertama, cacinggu ini tidak akan melahap jiwa baru lahirmu. Setelah tiga bulan, ia akan dengan cepat melahap jiwa baru lahirmu, jadi kamu hanya punya waktu tiga bulan. Zhuawen berkata dengan acuh tak acuh. Zhao Ge mengangguk seolah dia sedang meraih sedotan penyelamat. Dia berkata, saya pasti akan menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Melihat penampilan Zhao Ge, Zhuawen mengungkapkan senyuman. Dia menyingkirkan segel kunci naga langit dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Bawa aku ke kota Sein Marsial. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Zhao Ge membungkuk dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Segera setelah itu, dia meninggalkan gunung roh tersembunyi bersama Zhuawen. Siapa Qinwen ini? Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Melihat Zhuawen dan Zhao Ge pergi, tatapan dizi menjadi sangat rumit. Dia yakin bahwa Qinwen jelas bukan seorang kultifator nakal yang sederhana. Bagaimana kekuatan seorang kultifator nakal bisa begitu menakutkan? Tetapi gunung roh tersembunyi telah sepenuhnya selesai. Sadar kembali, dizi melihat ke gunung roh tersembunyi yang benar-benar kacau dan menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ini terutama karena tindakan Yin Suehai sendiri. Titik. Kota Sein Marsial dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Dua garis cahaya terbang dari Cakrawala dan dengan cepat berhenti di pintu masuk kota Sein Marsial. Tuan Qin, ini kota Sein Marsial. Saya telah membeli banyak bisnis di sini. Tuan Qin bisa tinggal di sini sebentar. Zhao Ge buru-buru berkata pada Zua Wen sambil tersenyum tersanjung. Ekspresi Zua Wen tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu sesegera mungkin. Kamu hanya punya waktu tiga bulan. Ekspresi Zhao Ge sedikit berubah. Dia segera tersenyum dan berkata, Tuan Qin, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukannya untuk Anda. Ayo masuk kota dulu. Zua Wen mengangguk, lalu Zhao Ge memimpin Zua Wen ke kota Sein Marsial. 1450. Hidup mewah. Zua Wen menyipitkan matanya saat dia menatap loteng megah di depannya dan pelakat di atasnya. Loteng itu sangat besar, dan bagian dalamnya terang-benderang. Kain kasa tipis berkibar tertiup angin, dan dari waktu ke waktu, suara rintihan dan ejekan terdengar. Tuan Qin, kehidupan mewah adalah salah satu bisnis terbesarku. Silakan masuk dan duduklah. Zhao Ge tersenyum datar. Zua Wen tidak menolak dan berjalan ke loteng. Bagian dalamnya sangat luas, dan ada banyak orang berjalan-jalan. Namun, kebanyakan dari mereka adalah wanita berbaju kasa, dan sosok mereka yang terlihat samar-samar menarik perhatian banyak orang. Setelah Zua Wen memasuki kehidupan mewah, Zhao Ge mengamatinya. Ketika dia menemukan bahwa yang pertama tidak bergerak sama sekali, matanya berkedip. Beri aku salah satu kamar terbaik. Zua Wen tiba-tiba berkata, Oke, aku akan segera melakukannya. Zhao Ge buru-buru menganggukkan kepalanya dan datang ke konter. Di konter berdiri seorang wanita muda yang masih mempertahankan pesonanya. Melihat Zhao Ge datang, wanita muda itu mengambil inisiatif dan menyandarkan tubuh anggunnya pada Zhao Ge. Aiyo, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa Tuan Zhao akan datang? Wanita muda itu tersenyum. Zhao Ge sedang tidak berminat untuk dekat dengan wanita muda ini. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Cepat beri aku kamar terbaik untuk Tuan ini. Wanita muda itu terkejut, dan kemudian matanya yang indah menatap Zua Wen di belakang Zhao Ge. Melihat sosok Zhao Ge yang tinggi dan tampan, dan sikap hormat Zhao Ge terhadapnya, dia tahu bahwa pemuda ini kemungkinan besar adalah murid luar biasa dari sekte bela diri suci. Jangan khawatir, Tuan Zhao. Saya akan segera memberikan Tuan muda ini kamar terbesar. Wanita muda itu mengedipkan mata pada Zua Wen dan kembali ke konter. Dia mengeluarkan tablet biok dan meletakkannya di depan Zua Wen. Dia mencondongkan tubuh ke dekat Zua Wen dan meletakkan tablet biok di tangan Zua Wen. Dia menghela nafas dan berkata, Tuan muda, ini adalah ruang langit no. Satu, ini adalah ruangan terbaik dalam kehidupan kemewahan. Saat wanita muda itu berbicara, dia sedikit menurunkan tubuhnya dan dengan sengaja memperlihatkan dadanya yang besar. Zua Wen secara alami memperhatikan gerakan kecil wanita muda itu, tapi dia tidak keberatan. Dia berkata, Zhao Ge, bawa aku ke sana. Mendesah, Tuan Qin, saya akan mengantarmu ke sana segera. Zhao Ge buru-buru menganggup dan membungkuk, memimpin Zua Wen menuju langit no. Satu, sikap hormatnya membuat wanita muda itu menatap kosong. Wanita muda itu sangat menyadari identitas Zhao Ge. Dia adalah pengawas luar dari Sekte Beladiri Suci dan Kaisar Beladiri tingkat ke-9. Bahkan murid dalam dari Sekte Beladiri Suci tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Zhao Ge berbicara dengan rendah hati. Hanya tiga murid pribadi Wu Ho, serta putra Wu Ho, Wu Zantian, yang mampu membuat Zhao Ge bertindak dengan penuh hormat. Nama keluarga anak ini adalah Qin. Menurutku tidak ada orang dengan nama keluarga Qin di Sekte Saint Martial, kan? Siapa anak ini? Semakin wanita muda itu memikirkannya, semakin dia merasa asing. Di dalam ruang langit satu, Zhao Ge berkata dengan acuh tak acuh, dalam sepuluh hari, kamu harus memancing setidaknya satu murid pribadi. Tentu saja, akan lebih baik jika kamu bisa memancing ketiga murid pribadi. Ini adalah perintah. Ekspresi Zhao Ge sedikit berubah, tetapi ketika dia melihat ekspresi dingin Zhao Ge, dia hanya bisa gigit jari dan mengangguk. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Zhao Ge meninggalkan ruang langit satu. Mata Zhao Ge berkedip. Sebelumnya, Zhao Ge tidak pernah memikirkan cara yang baik untuk membalas dendam pada Sekte Beladiri Suci. Sekarang dia memiliki Zhao Ge, itu jauh lebih nyaman. Wu Hou adalah seorang suci di alam sage yang mendalam. Dengan kekuatan Zhuowen saat ini, mustahil baginya untuk membunuh seorang suci. Namun, meski dia tidak bisa membunuh yang tua, Zhuowen bisa membunuh yang muda. Tujuannya adalah tiga murid pribadi Wu Hou dan Wu Zantian. Keempat orang ini harus menjadi kekuatan utama Sekte Beladiri Suci di Konferensi Sembilan Nether. Jika mereka berempat terbunuh, Wu Hou dari Sekte Beladiri Suci pasti akan meledak dalam kemarahan, dan tujuan Zhuowen akan tercapai. Adapun Wu Hou, Zhuowen berencana untuk menghadapinya setelah dia menerobos ke alam suci. Siapa ini? Tiba-tiba, mata Zhuowen menjadi tajam saat dia menatap suatu tempat di ruangan itu. Suaranya sangat dingin. Yo, mengapa Tuan Muda begitu galak? Saya di sini hanya untuk melihatnya. Mendengus lembut terdengar saat dia perlahan masuk dari pintu kamar. Itu adalah wanita muda menawan yang dia temui di konter. Bolehkah aku tahu kenapa kamu ada di sini? Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Wanita muda itu tersenyum dan tiba-tiba datang ke depan Zhuowen. Sepasang tangan putih seperti batu giok dengan lembut mendarat di dada Zhuowen. Wanita muda ini terlihat cukup tua, namun dia menjaga dirinya dengan baik. Lengannya putih dan tanpa cacat, seperti batu giok lemak kambing. Mereka sangat halus, membuat orang terdorong untuk menyentuhnya. Zhuowen menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa wanita ini pasti telah melihat sikap hormat Zhao Ge terhadapnya, jadi dia datang untuk mengjilat. Suara mendesing. Embusan angin keluar dari tubuh Zhuowen. Wanita muda itu berteriak dan mundur puluhan langkah, duduk di tanah. Enyahlah. Zhuowen duduk tegak di atas bantal meditasi dan menatap wanita muda itu. Tatapannya sangat dingin, dan sangat dingin menusup tulang seperti akhir musim dingin. Wanita muda itu mengerang tertahan dan mengeluarkan setegup darah. Embusan angin yang bertiup dari Zhuowen sebelumnya sangat kuat. Meskipun itu hanya dimaksudkan untuk mendorongnya menjauh, hal itu masih menyebabkan dia menderita luka dalam pada tingkat tertentu. Wajah cantik wanita muda itu memerah, dan dia meninggalkan kamar Zhuowen dengan sedih. Setelah wanita muda itu pergi, Zhuowen menjentikkan lengan bajunya dan langsung memasang pembatas yang cukup kuat di ruangan itu. Setelah itu, Zhuowen mulai bermeditasi dan berkultivasi sambil diam menunggu kabar dari Zhao Ge. Hari-hari berlalu, tujuh hari kemudian, Zhuowen tiba-tiba membuka matanya di dalam ruangan, dan tatapannya memancarkan cahaya terang-benderang. Setelah itu, dia membalikkan tangan kanannya dan menarik jimat geokomunikasi. Tuan Qin, saya sudah menemukan kesempatan untuk memancing Muwende, Lin Anyan, dan Song Xuan keluar dari kota Sein Marsial. Anda bisa menunggu kesempatan untuk bergerak. Belum terlambat untuk bergerak, setelah mereka semakin jauh, suara Zhao Ge terdengar dari komunikasi jadetalismen. Hem, Zhao Ge telah memikat ketiga murid langsungnya sekaligus. Zhuowen menyipitkan matanya. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan membuka pintu, meninggalkan life of luxury. Zhao Ge telah mengirimkan lokasinya kepadanya melalui jimat biokomunikasi, jadi Zhuowen dengan cepat mengejarnya setelah meninggalkan kota Sein Marsial. Ada hutan batu yang agak besar sekitar 100 km jauhnya dari kota Sein Marsial. Bebatuan yang mengjulang ke langit bertumpuk dengan indah, membentuk pemandangan yang unik. Empat sosok perlahan berjalan melewati hutan batu. Orang yang memimpin adalah Zhao Ge. Ada tiga orang di belakang Zhao Ge. Mereka adalah dua pria dan seorang wanita. Kehadiran mereka sungguh luar biasa dan menakutkan. Pria berpakaian hitam berusia akhir 20-an memiliki penampilan yang paling menakutkan. Pria berpakaian hitam ini memiliki temperamen yang bermartabat. Dua lainnya tanpa sadar mengikuti di belakang pria berpakaian hitam ini. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berhenti dan menatap Zhao Ge. Zhao Ge, kamu mengatakan bahwa kamu merasakan kehadiran yang kuat di hutan batu ini. Terlebih lagi, kehadiran tersebut mengandung secercah Saint Maid. Kamu menduga itu adalah artefak Saint yang sangat besar. Bagaimana kamu menjelaskan bahwa setelah mencari begitu lama, kami masih belum menemukannya. Zhao Ge gemetar dan buru-buru membungkuk. Tuan Song Xuan, orang rendahan ini tidak berbohong. Ketika orang rendahan ini melewati tempat ini terakhir kali, saya merasakan secercah Saint Maid. Namun, gumpalan Saint Maid itu menghilang dalam sekejap ke dalam hutan batu ini. Meskipun makhluk rendahan ini buta, aku tahu bahwa itu pasti sesuatu yang luar biasa. Hanya artefak suci atau artefak suci yang bisa memancarkan kekuatan suci. Song Xuan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia berkata kepada pria dan wanita di belakangnya, Wende, Anyan, ayo kita berpencar dan mencari. Hutan batu ini sangat luas. Jika kita mencari bersama, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Mu Wende dan Lin Anyan saling memandang dan mengangguk. Kakak senior Song Xuan benar. Mari kita berpencar dan mencari. Jika kita menemukannya, kita akan saling memberitahu melalui jimat Giyok Komunikasi. Mereka bertiga mencapai kesepakatan dan mengabaikan Zhao Ge. Mereka terbagi menjadi tiga arah berbeda dan menghilang ke dalam hutan batu. Zhao Ge menyipitkan matanya. Setelah mereka bertiga berpisah, dia mengeluarkan jimat Giyok Komunikasi dan mengirim pesan. Setelah itu, dia dengan santai berjalan-jalan melewati hutan batu. Setelah menyaksikan kekuatan Zua Wen, Zhao Ge mengetahui bahwa Mu Wende dan Lin Anyan bukanlah tandingan Zua Wen. Namun, sosok terkuat di antara ketiganya, Song Xuan, adalah seorang setengah biksu. Bahkan Zua Wen tidak akan mudah untuk dihadapi. Alasan mengapa Zhao Ge memikat mereka bertiga adalah karena dia punya rencananya sendiri. Ia berharap kedua belah pihak akan mengalami kerugian besar. Jika itu terjadi, Qin Wen yang terluka parah akan berada di bawah kekuasaannya. Tidak akan sulit baginya untuk mengekstrak penawar parasit korosi bayi dari Qin Wen. Yang terbaik adalah jika kedua belah pihak menderita kerugian besar atau Qin Wen terluka parah, gumam Zhao Ge dengan suara rendah. Dia berdiri di tempatnya seolah sedang menunggu sesuatu. Astaga! Setelah beberapa saat, sosok hitam dengan cepat terbang dan mendarat di depan Zhao Ge. Tuan Qin, Zhao Ge membungku hormat. Di mana mereka bertiga? Zua Wen bertanya dengan acuh tak acuh. Mereka bertiga berpencar untuk mencari apa yang disebut sebagai artefak suci, kata Zhao Ge sambil tersenyum tipis. Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata, mereka benar-benar berpisah. Itu bagus. Kamu harusnya tahu di mana mereka bertiga, kan? Bawa aku ke sana. Ya, ayo kita temui Lin Anjan dulu. Lin Anjan adalah yang terlemah dari ketiganya. Dia telah memahami hukum api. Dia tidak terlalu kuat. Zhao Ge membungku dan tersenyum. Lalu, dia memimpin Zua Wen ke arah Lin Anjan. Di timur, terdapat hutan batu tajam yang tak terhitung jumlahnya. Lin Anjan, yang mengenakan jubah hijau zamrut, perlahan berjalan di hutan batu. Matanya yang indah terus-menerus melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Artefak suci seharusnya tidak ditemukan dengan mudah. Jika saya dapat menemukan artefak suci, saya khawatir saya dapat langsung meninggalkan alam kegelapan bela diri dan menemukan tempat sepi untuk memperbaikinya secara diam-diam. Pada saat itu, kekuatan saya pasti akan melampaui semua setengah suci. Lin Anjan bergumam sambil berjalan. Jelas sekali, dia sedang mengincar artefak suci itu. Siapa ini? Tiba-tiba, Lin Anjan menoleh dan menatap ke belakang sambil berteriak. Tuan Anjan, ini aku. Sosok kokoh muncul di hadapan Lin Anjan. Itu adalah Zhao Ge. Zhao Ge, kenapa kamu mengikutiku? Lin Anjan bertanya dengan cemberut. Tuan Anjan, apakah Anda benar-benar ingin mendapatkan artefak suci itu? Saya dapat memberi tahu Anda secara detail arah aura suci yang saya lihat saat itu, kata Zhao Ge sambil tersenyum. Mata indah Lin Anjan menyipit saat dia berkata dengan cemas, Benarkah? Katakan padaku dengan cepat. Tuan Anjan, jangan khawatir. Saya akan segera memberi tahu Anda. Tuan Anjan, jangan khawatir.